Jaka Pekik Jelit 14. Hemm, ENGKAU melepaskan racunmu yang jahat itu kepada aku. Akan tetapi aku berhasil menolak racunmu itu, berkat perlindungan tenaga saktiku. Dan akibatnya, racunmu menghantam engkau sendiri. Sekarang apa lagi yang akan engkau katakan? Pembalasan, ya pembalasan, Jerit Pradongo Seraya berusaha mencengkeram tenggorokannya untuk membunuh diri. Tetapi celaka, tenaganya habis. Dan ketika akan membenturkan kepalanya pada batu, ia pun tidak kuasa menghantamkan kepalanya. Itulah jahatnya racun ulat surya. Akibatnya si penderita disiksa hebat, ingin mati tak bisa, hidup pun sulit. Dan sekarang Pradongo baru merasakan sendiri akibat dari racun jahatnya itu. Biasanya, setiap ia menggunakan racun itu kepada lawannya, ia berdiri sambil tertawa bekakakan gembira sekali, setiap menyaksikan korbannya bergulingan sambil menjerit dan merintih. Ia tidak pernah merasa ibah setiap menyaksikan korbannya menderita. Dan sebaliknya ia malah merasa senang dan bangga. Dasarnya jaka pekek seorang pemuda berhati mulia dan welas asih. Maka menyaksikan derita Pradongo itu ia terharu juga. Kemudian katanya, aku tahu care pengobatannya orang yang terkena racunmu ini. Tetapi sebelum menolong, engkau harus menjawab secara jujur setiap pertanyaanku. Jika engkau berani berdusta, aku tak mau memperdulikan kau lagi. Engkau akan menderita tujuh hari dan tujuh malam, sehingga dagingmu akan rusak dan tulang-tulangmu rontok sendiri. Walaupun tersiksa, otak Pradongo masih tetap terang. Lalu ingatlah kata-kata dari istri Wasi Aji ketika itu, jika engkau terkena racun ulat surya, dagingmu akan rusak dan tulang-tulangmu akan rontok sendiri sesudah engkau menderita tujuh hari dan tujuh malam. Tetapi ia masih tidak percaya bahwa Jaka Pekik memiliki kepandayan seperti Tabipu Si Aji. Maka katanya, kau, kau tak akan bisa menolong aku. Jaka Pekik tersenyum. Lalu dengan menggunakan tangkai kipas ia menekan pinggang Pradongo. Katanya, aku akan membuat lubang di sini dan aku akan memasukkan obatnya. Benar. Kau bimar teriak Pradongo. Nah, jika engkau ingin hidup, ceritakanlah secara jujur segala dosamu, ti tidak teriaknya gemetar. Baiklah. Rebahlah engkau di sini tujuh hari dan tujuh malam. Ya, ya, aku, aku ceritakan, Pradongo gugup dan khawatir. Tetapi nyatanya mulutnya tetap terkancing. Ia tak segera menceritakan segala dosanya. Sebabnya ia tak mau membuka mulut, adalah mengingat akan kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi perguruan sumbing. Ia merasa tak sanggup untuk membuka rahasia dan menceritakan segala kejahatannya ketika masih muda. Ia merasa malu kepada seluruh tokoh yang hadir di lapangan ini. Tiba-tiba berbareng dengan terdengarnya siulan nyaring, dua orang bertubuh jangkung dan kerdil sudah melompat dari rombongan orang-orang sumbing dan berdiri di depan jaka Pekik. Dua orang ini sudah agak tua, kira-kira berumur 60 tahun. Mereka bersenjata golok, tergantung pada pingang. Bocah bentak si kerdil. Orang sumbing bisa dibunuh. Tetapi tak bisa dihina. Perbuatanmu terhadap ketua kami, merupakan perbuatan jahat. Jaka Pekik membungkuk memberikan hormatnya kepada dua orang tua itu. Kemudian bertanya, dapatkah kakek memperkenalkan nama kepadaku? Derajatmu masih belum cukup untuk mengenal nama kami sahut si kerdil sambil membungkuk, dengan maksud mendukung pradonggo. Jaka Pekik mendorong, dan si kerdil itu terhuyung. Katanya, tubuhnya penuh dengan racun jahat. Jika engkau menyentuhnya, engkau akan menderita seperti dia. Orang kerdil itu terkejut dan berdiri terpaku. Tolong, tolong, jerit pradonggo. Kakang, ya Kakang Kartono. Mati, oleh racunku, ya, ku bunuh. Apa? Kartono engkau yang membunuh orang kerdil itu terkejut. Benarkah? Tetapi mengapa engkau mengatakan orang gagak rimang yang membunuhnya? Ampun Kakang Kartono, ampun, jerit pradonggo lagi. Kakang ya. Engkau mati, penasaran. Tetapi, engkau telah memaksa aku supaya mengakui hubunganku, hubunganku dengan Marinten. Kakang, engkau tentu tahu juga. Jika guru tahu tentu, tak bisa mengampuni, aku. Tak ada, tak ada jalan. Lain, terpaksa kau, ku bunuh. Kakang, aduh, aduh, ampun Kakang. Pradonggo berusaha mencengkeram tenggorokannya. Tetapi tenaganya tak ada lagi. Dengan napasnya yang sengal-sengal, ia mengigau lagi. Kakang, sesudah aku membunuhmu, tak ada jalan lagi, ya untuk menutupi perbuatanku aku. Menggunakan nama gagak rimang, ya gagak rimang telah ku fitnah, ampun. Ketika itu matahari memancarkan sinarnya yang terang dan walaupun di atas gunung Arjuna ini dingin, sinar itu memberi kehangatan. Akan tetapi begitu mendengar jeritan pradonggo itu, mereka merasa seperti sedang berada di tengah kuburan dan mendengar jenazah-jenazah bangun dan menjerit-jerit. Dan pengakuan yang tidak terduga-duga dalam igauan pradonggo itu sungguh mengejutkan si Kate dan si Jangkung ini. Sedang jaka pekek cepat mengerti persoalan. Walaupun ia belum kenal siapakah Kartono, tetapi ia tahu, bahwa Kartono orang perguruan sumbing yang dibunuh oleh pradonggo dalam usahanya bisa menutup rahasia tentang Marinton. Tetapi sesudah membunuh kakak seperguruannya sendiri itu, ia dengan tipu busuknya telah memfitnah gagak rimang. Jadi gerakan orang-orang sumbing ini bukan lain untuk membalaskan sakit hati Kartono itu. Memperoleh pikiran demikian ia segera berteriak, Hai saudara-saudara dan paman-paman dari sumbing, dengarlah. Paman Kartono bukan dibunuh orang gagak rimang. Tetapi dibunuh oleh ketuamu sendiri. Ya, kalian sudah salah menuduh orang. Mendadak seperti kilat cepatnya si Jangkung sudah mengangkat goloknya untuk membacok putus leher pradonggo. Tetapi jaka pekek mendahului, dengan menggunakan tangkai kipas yang menotol golok itu, yang segera terlepas dan terpental jatuh. Mengapa engkau mencampuri urusan kami bentak si Jangkung dengan gusarnya? Dia pengkhianat perguruan kami. Siapapun juga boleh membunuhnya. Tetapi aku sudah berjanji untuk mengobatinya, jaka pekek menjawab dengan ramah. Aku telah berjanji, maka tak bisa diabaikan atau dipungkiri. Urusan perguruan, kalian bisa membereskan sesudah pulang ke sumbing. Hingga semua itu tidak menurunkan derajat perguruan paman sendiri. Adi, bocah ini benar, kata si kerdil sambil menendang punggung pradonggo. Tendangan itu keras dan walaupun ia berbadan kecil, ia bisa melemparkan tubuh pradonggo, kemudian terlempar jatuh di depan rombongan perguruan sumbing. Tubuh pradonggo bergulingan sambil menjerit-jerit kesakitan, tetapi tidak seorang pun berani menolong, karena mereka takut terkena racun. Setelah pradonggo di pinggir lapangan, maka si kerdil berkata, kami adalah paman perguruan pradonggo. Aku mengucapkan terima kasih atas jasamu yang sudah berhasil membongkar perkara besar dalam perguruan kami. Hingga sakit hati kemenakanku Kartono bisa terbalas. Baru saja jaka pekek akan membuka mulut, tiba-tiba si kerdil sudah berkata lantang, tetapi, karena engkau sudah merusak nama baik perguruanku, maka tak ada jalan lain, kami harus mengadu jiwa dengan engkau. Huhau! Benar sambut si jangkung. Memang tak ada jalan lain lagi kecuali berkelahi. Tetapi pendapat kakek kurang tepat, jaka pekek membantah. Dalam perguruan kakek, yang bersih tetap bersih, sedang yang kotor tinggal kotor. Kalau dalam perguruan muncul seorang jahat, nama sesuatu perguruan tidak menjadi rusak oleh pengacauan seorang saja. Kakek harap memandang secara luas, bahwa banyak kali terjadi peristiwa semacam itu pada sesuatu perguruan. Jangkung memandang jaka pekek. Lalu bertanya, bagaimanakah pendapatmu? Peristiwa ini menodai nama baik perguruan sumbing atau tidak-tidak? Tentu saja tidak sahut jaka pekek. Kakang kata si jangkung lagi kepada si kerdil. Bocah ini mengatakan bahwa peristiwa ini tidak menodai nama baik perguruan kita. Maka menurut pendapatku, sudahlah. Kita akhiri sampai di sini saja. Tidak bentak si kerdil. Kita harus menyingkirkan dahulu hinaan dari luar, dan sesudah itu baru membersihkan di dalam perguruan. Maka jika hari ini kita tak bisa merobohkan bocah ini, kita akan ditertawakan orang banyak. Baiklah si jangkung setuju. Lalu menghadapi jaka pekek, bentaknya, bocah. Kami kakak beradik ini akan mengeroyok kau. Jika engkau merasa keroyokan ini tidak adil, cepatlah engkau mengaku kalah saja. Tetapi si kerdil mengerutkan alisnya sambil membentak, adik. Tetapi jaka pekek cepat memotong, bagus. Aku setuju. Akan tetapi jika kalian kalah, tak boleh mengganggu gagak rimang lagi. Jika kami mengeroyok kau, engkau pasti tak bisa hidup lagi, teriak si jangkung gembira. Sebab kami mempunyai ilmu golok yang amat hebat. Engkau tak akan bisa menang. Karena itu jika engkau kalah jangan menyesal. Mengapa menyesal sahut jaka pekek mantap? Meskipun begitu, harap kakek sedikit mengalah kepadaku yang bodoh ini. Golok tak bisa mengalah dan tak mengenal sana kadang sahut si jangkung. Begitu bertempur, golok kami tak bisa terharu dan ibah kepada rintihan orang. Pokoknya golok tak ingat sana kadang. Tetapi, engkau memang bocah baik. Maka aku tak akan sampai hati membu. Bentak si kerdil memotong, adik. Jangan cerwet. Aku hanya minta supaya bocah ini berhati-hati, jangkung membantah. Karena ilmu golok kita yang bernama metapicek ini tidak kenal bulu dan sana kadang. Aku khawatir. Tanda petik. Potong si kerdil mendulik, diam. Kemudian seraya memandang jaka pekek membentak. Sambutlah goloku hampir berbareng goloknya sudah menyambar. Jaka pekek menggunakan kipas. Pradonggo sebagai senjata, dan dipergunakan menyodok punggung golok. Tidak bisa. Tidak bisa teriak si jangkung nyaring. Jika begini aku tak mau bertempur lagi. Mengapa jaka pekek keheranan seraya melompat mundur? Kipas itu toh ada racunnya, si jangkung melotot. Salah-salah kita bisa mati semua nanti. Engkau benar, jaka pekek mengerti. Benda begini berbahaya tidak boleh dibiarkan terus berkeliaran di atas bumi lagi. Kemudian ia menjepit kipas itu dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu disambitkan ke tanah. Blus kipas tadi segera terbenam di dalam tanah. Yang tampak. Kemudian hanya tampak sebuah lubang kecil bekas kipas. Dan membuat orang yang menyaksikan terkejut berbareng kagum. Karena tenaga sakti setinggi itu menakjubkan sekali. Tiba-tiba saja meledaklah tepuk tangan dan sorak menggemuruh memuji kehebatan tenaga sakti yang baru saja dipertunjukkan pemuda kotor itu. Akan tetapi si jangkung dan si kerdil itu tidak tampak gentar. Ia malah menjepit goloknya di bawah ketiak serta ikut bertepuk tangan memuji. Dan sesaat kemudian katanya, ambillah senjatamu. Sesungguhnya jaka pekik seorang pemuda yang tidak suka menonjolkan diri, dan apa yang dilakukan sekarang ini pun tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi untuk menonjolkan diri untuk puji-puji. Apa yang dilakukan bukan lain untuk menghentikan pertempuran ini dan mencegah timbulnya korban yang lebih banyak lagi. Ia menghendaki perdamaian dan menyelesaikan perselisihan paham ini dengan jalan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya, berkat watak dan pribadinya yang luhur dan mulia ini, maka tidaklah aneh kelak kemudian hari ia akan menjadi seorang tokoh terpandang disegani baik lawan maupun kawan. Akan tetapi sekarang ini bagi dirinya memang sangat perlu untuk menunjukkan kehebatan tenaga saktinya itu, dengan maksud untuk bisa mempengaruhi seluruh tokoh yang hadir di sini, supaya menjadi gentar dan merasa takluk. Dan dengan pertunjukan tadi diharapkan menjadi jalan yang licin untuk mencapai maksudnya menyelesaikan pertempuran ini. Maka begitu mendengar tantangan si Jangkung yang menyuruh menggunakan senjata itu, ia memandang orang tersebut dengan perasaan heran. Lalu ia bertanya, bagaimanakah menurut pendapat kakek, aku harus menggunakan apa supaya bisa melayani kakek dengan pantas dan sopan? Ia bertanya demikian, karena tidak bersenjata. Jangkung menepuk jaka pekek dua kali. Kemudian katanya, bocah, sifat-sifatmu amat menarik hatiku. Jelas bahwa sebenarnya engkau anak yang baik. Karena itu engkau boleh menggunakan senjata apa yang engkau suka, mengapa engkau masih menanyakan kepadaku? Menyaksikan tepukan si Jangkung pada pundak jaka pekek itu orang yang menyaksikan terkejut dan mengira jaka pekek akan segera terluka hebat kalau si Jangkung menyertakan tenaga saktinya. Akan tetapi jaka pekek tenang-tenang saja, karena ia selalu melindungi tubuhnya dengan tenaga saktinya, sehingga tidak seorang pun akan bisa berbuat curang. Karena jaka pekek belum juga menjawab, kakek Jangkung sudah berkata lagi, kalau saja aku menyebutkan sesuatu senjata, apakah kiranya engkau akan menurut dan setuju? Ya, cobalah katakan, jaka pekek tersenyum. Bocah, menurut pendapatku engkau seorang muda yang sudah mempunyai kepandayan sangat tinggi. Oleh sebab itu aku percaya bahwa engkau pun mempunyai kemahiran di dalam delapan belas macam senjata. Karena itu akan sangat keterlaluan jika engkau melayani kami berdua ini hanya dengan tangan kosong saja. Bukankah itu benar? Tetapi dengan tangan kosong pun aku sanggup melayani kakek, jaka pekek tak menggubris. Si Jangkung menyapukan pandangan matanya ke sekitar lapangan yang luas itu, dengan maksud untuk mencari senjata yang cocok bagi lawannya yang muda ini. Akan tetapi bukankah senjata biasa yang dimaksudkan kakek Jangkung ini? Melainkan ia akan mencarikan senjata yang cukup aneh. Tiba-tiba saja ia melihat beberapa buah batu besar di tepi lapangan. Lalu ia tertarik kepada sebuah batu sebesar anak lemu yang berada di pinggir lapangan. Kemudian katanya, Bocah, aku bersedia mengalah kepadamu. Engkau boleh menggunakan senjata yang berat itu. Berkata demikian Seraya menuding sebuah batu besar sebesar anak lemu yang tadi menarik hatinya. Tetapi ia memang seorang ugal-ugalan yang suka bergurau. Maka apa yang dilakukan ini sebenarnya hanyalah gegoyon saja. Maka sesudah ia menunjuk batu tersebut, ia segera mendongak dan tertawa bergelak-gelak senang sekali. Ia memilih batu itu dengan maksud tidak mungkin terjadi. Karena di samping batu itu sangat berat yang tidak mungkin bisa digunakan sebagai senjata, juga tiada pegangan dan akan mustahil pemuda ini bisa melakukannya. Tetapi di luar dugaannya, Seraya tersenyum Jaka Pekik telah berkata, Baiklah, kakek. Senjata itu memang luar biasa, dan agaknya kakek ingin menguji diriku yang bodoh ini. Seraya berkata itu ia melangkah menghampiri batu yang ditunjuk oleh kakek jangkung tadi. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya kakek jangkung yang hanya ingin gegoyon itu, ketika Jaka Pekik benar-benar akan menggunakan senjata itu sebagai senjata. Maka sambil menggoyangkan tangannya, ia cepat mencegah, Jangan, jangan kau ambil batu itu. Aku tadi hanya gegoyon saja. Mengapa engkau menyangka benar? Sekarang ambillah pedang untuk melayani kami yang sudah tua ini. Akan tetapi Jaka Pekik tidak menyahut dan terus menghampiri batu di tepi lapangan. Sekali menggerakkan tangan kirinya, dengan amat gampang ia mengangkat sebuah batu paling besar. Ialah sebesar lembu. Kemudian sambil menopang batu itu dengan tangan kirinya ia sudah memutar tubuhnya. Lalu ia melompat tinggi, seakan ia tidak membawa beban yang amat berat. Dan sesaat kemudian ia sudah tiba kembali di depan dua kakek itu, katanya, marilah kita mulai. Untuk beberapa saat lamanya orang-orang yang menyaksikan kaget dan ternganga. Tetapi di lain saat orang sudah bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Tidak peduli mereka merupakan rombongan gagak rimang atau rombongan penyerbu. Mereka semua bersorak-sorai, karena apa yang disaksikan sekarang ini benar-benar luar biasa. Benar-benar menarik dan benar-benar mengagumkan. Menyaksikan itu si jangkung mengelus jenggotnya sambil memuji, hebat. Engkau benar-benar hebat. Kalau si jangkung kagum menyaksikan kekuatan jaka Pekik yang bisa mengangkat batu sebesar itu hanya dengan tangan kiri, sebaliknya si kerdil menjadi kaget dan sadar, bahwa sekarang inilah ia berhadapan dengan lawan muda, akan tetapi amat berat. Belum juga mulai bertempur, dalam hatinya sudah timbul suatu keraguan, mungkinkah bisa melawan bocah ini sekalipun melakukan keroyokan? Dan apabila hari ini sudah mengeroyok dua masih juga dapat dikalahkan oleh bocah ini. Hem, benar-benar akan merupakan sebuah tamparan dan pengalaman yang pahit sekali. Bukan saja akan menderita malu, tetapi namanya yang sudah cukup harum akan runtuh hari ini. Dan sesaat kemudian ia sudah kembali. Meskipun demikian ia merasa malu kalau belum bertempur sudah mundur. Maka setelah menarik napas dalam, ia sudah membacokan goloknya seraya berteriak, Sambutlah golokku. Tetapi si jangkung sudah berteriak, Hai kakang, apakah benar-benar kita akan berkelai? Sangkamu hanya main-main bentak si kerdil. Goloknya menyambar, dan dengan gampang dihindari jaka pekek. Dan si jangkung pun cepat pula mengangkat senjatanya menyabet lawan. Yang aneh, sekalipun sama-sama bersenjata golok, Tetapi golok si kerdil putih mengkilap, sedang golok si jangkung hitam legam seperti pantat kuali. Bagus seru jaka pekek seraya menyambut. Terang benturan golok dan batu itu menerbitkan pejar api sekalipun siang hari. Dan hampir berbareng, ia sudah mendorong batunya ke depan. Jangkung berteriak, Hei bocah, apakah senjatamu batu itu juga mempunyai jurus? Jaka pekek hanya tersenyum sambil memutarkan senjatanya batu yang besar itu. Tiba-tiba si jangkung berteriak, nyurung perahu. Golok si jangkung membabat jaka pekek, Sedang si kerdil membuat setengah lingkaran dengan goloknya lalu membabat seperti tatit seraya berteriak, Melahi perahu. Dan si jangkung menyambut, perahu menggoling. Golok jangkung membabat bagian atas, Tetapi mendada arahnya berubah dengan gaya membacok. Agaknya jurus itu ingin menggambarkan perahu yang miring terserang arus kuat. Lucu juga kakek jangkung dan kakek kerdil ini. Setiap kali menyerang selalu menyebutkan nama-nama jurusnya sehingga mereka bersahut-sahutan sambil terus menyerang cepat. Dan begitu gerakan mereka menjadi cepat, Maka mereka pun saling sahut dengan cepat menyebutkan jurus ilmu golok yang dipergunakan menyerang. Sambil mengerahkan tenaga saktinya jaka pekek memutarkan batu sebesar lembu itu seperti sebutir peluru. Kalau tenaga serangan ilmu golok metapicek dari dua orang kakek itu besar, Maka tenaga batu itu lebih besar lagi. Dengan berlompatan kian kemari jaka pekek menyambut serangan golok yang semakin gencar itu dengan senjata batunya. Hingga benturan golok dengan batu itu berdencingan dan selalu memercikan api. Menyaksikan pertempuran yang aneh ini, orang yang menyaksikan bersorak-sorai sambil bertepuk tangan amat gembira. Mereka tidak merasa tegang karena tertarik oleh kare kakek yang menyerang sambil bersahutan menyebutkan nama-nama jurusnya, Dan juga tertarik akan senjata jaka pekek yang berat dan berputaran seperti gangsing. Setelah bertempur beberapa lama, mendadak saja jaka pekek melontarkan batu sebesar lembu itu tinggi-tinggi ke udara, Dan secepat kilat dua tangannya telah menyambar leher si jangkung dan si kerdil. Sehingga dua leher kakek itu dicengkeram tidak bisa berkutik lagi. Begitu dua lawannya tak bisa berkutik, ia melompat mundur. Akan tetapi justru pada saat itu batu yang dilontarkan jaka pekek tadi meluncur cepat sekali ke arah kepala kakek kerdil dan kakek jangkung itu. Semua orang terkesiap dan di antara mereka malah berteriak amat khawatir. Dua orang kakek itu akan segera mati dan badannya hancur tertindih batu. Akan tetapi pada detik yang amat berbahaya itu, jaka pekek telah melompat maju dan menepuk batu tersebut dengan tangan kanannya. Dan, ah semua yang menyaksikan terkejut dan ternganga. Ternyata batu sebesar lembu itu sudah melesak ke dalam tanah. Namun jaka pekek sendiri segera tertawa dan menepuk pundak kakek itu seraya berkata, Kakek tidak perlu bingung. Aku hanya gegoyon saja. Tetapi paras wajah si kerdil pucat seperti kapas. Kemudian setelah menghela nafas, katanya lirih, Sudahlah, sudahlah. Aku takluk padamu. Di luar dugaan. Si jangkung menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu katanya, tak bisa. Tidak bisa. Ini tadi tak bisa masuk dalam hitungan. Mengapa tidak masuk hitungan jaka pekek memandang si jangkung keheranan. Engkau mengalahkan kami dengan membanggakan tenagamu yang kuat, jangkung menyaut. Engkau bukan mengalahkan kami dengan menggunakan tata kelahi. Kalau begitu baiklah. Mari kita bertanding lagi, jaka pekek menantang. Baik, marilah sahut si jangkung. Tetapi kita harus menggunakan suatu care baru. Jika engkau menang karena tenagamu yang besar, walaupun kami kalah, kami akan tetap penasaran. Bukankah begitu? Ya, engkau beuar jaka pekek mengangguk menyetujui. Tiba-tiba Inah berteriak, huhuh, tak tahu malu. Kakek tuwek jenggoten mau ngakali bocah. Si jangkung tertawa bekakakan. Ia tidak menjadi marah oleh hejekan Inah. Lalu katanya, bocah. Orang sering berkata, Yang tampaknya rugi itulah sesungguhnya yang beruntung. Tahukah engkau bahwa aku sudah makan lebih banyak garam daripada beras yang engkau makan. Dan jembatan yang sudah aku lalui lebih panjang dibanding jalanan yang sudah engkau lewati. Bocah, sudahlah engkau jangan ikut campur soal ini. Kemudian ia kembali menghadapi jaka pekek seraya berkata lagi, Bocah, jika engkau tidak setuju, baiklah kita tak usah bertanding lagi. Tetapi engkau harus tahu bahwa dalam pertandingan tadi, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang pula. Ingatlah, sepuluh tahun kemudian engkau bisa menantang aku bertelahi. Mendengar kata-kata adik seperguruannya yang makin lama semakin menjadi gila-gilaan itu, si kerdil sudah membentak, Adi, engkau cerwet terus. Kemudian kepada jaka pekek, katanya, Bocah. Kami mengakui sudah kalah. Karena itu engkau bisa berbuat sesuka hatimu kepada kami. Jaka pekek tersenyum, Lalu jawabnya ramah, Kakek, aku yang muda ini tidak mempunyai sesuatu maksud yang tidak baik. Kalau sekarang ini aku tanpa mengukur kemampuan diri sudah berani melawan kakek, hanyalah didorong oleh keinginanku untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang bermusuhan. Karena menurut pendapatku, tiada sesuatu keuntungan yang bisa dipetik, tetapi hanyalah mendatangkan kecelakaan, karena kita berpecah belah. Tetapi si jangkung masih tetap ngotot. Teriaknya, Tidak bisa. Tidak bisa. Aku belum mengajukkan usulku, mengapa sudah dianggap kalah? Si kerdil mengerutkan alisnya tetap tidak membuka mulut. Karena ia tahu, walaupun adiknya ini suka banyak mulut dan tampaknya kegila-gilaan, dengan menggunakan lidahnya, banyak kali adiknya ini bisa membuat lawan pusing tujuh. Keliling. Dan oleh kepandainya berbicara banyak kali pula bisa merubah keadaan dari kekalahan berbalik menjadi menang. Dan hari ini di depan banyak tokoh-tokoh sakti, sesungguhnya Kero ini, yang tidak tahu malu alias rai gede, memang kurang bagus. Namun bagaimanapun pula kalau sekarang ini bisa menjatuhkan lawan muda yang tanpa tanding ini, maka walaupun agak curang, kemenangan itu tidak akan dicela orang. Karena sudah bisa mengalahkan pihak gagak kerimang. Apakah maksud kakek? Tanya jaka pekek. Ketahuilah bahwa ilmu tata kelahi yang paling diandalkan di dalam perguruan kami, adalah ilmu golok yang disebut dui guna. Tahukah engkau akan arti dari ilmu golok tersebut? Jaka pekek menggelengkan kepalanya. Nah, jika belum tahu, baiklah aku terangkan, kakek jangkung merasa bangga. Engkau harus tahu, bahwa nama baik perguruan kami karena mempunyai ilmu golok yang tidak terkalahkan. Tetapi engkau harus tahu pula, bahwa ilmu pedang dari perguruan Semeru disedani orang pula. Mengingat bahwa baik ilmu golok maupun ilmu pedang itu mempunyai keistimewaannya masing-masing, maka apabila dua macam ilmu tersebut digabungkan menjadi satu, maka positif akan bertemu dengan negatif. Yang jantan bertemu si betina. Waduh, hebatnya tidak terkirakan. Uaha hebat sekali. Aku percaya engkau tak akan kuasa melawannya. Mendengar kata-kata jangkung itu, sebagai seorang pemuda Cerdasia segera mengetahui tujuan kakek jangkung yang sebenarnya. Karena itu ia cepat berpaling kerombongan perguruan Semeru, seraya berkata nyaring, adakah para paman dari perguruan Semeru yang bersedia memberi sedikit pelajaran kepada aku yang hina ini? Kakek jangkung cepat menyahut, di dalam perguruan Semeru kecuali Wang Sadipa dan istrinya, tak ada yang bisa kerjasama dengan kami. Tetapi aku sendiri belum yakin, apakah suami istri itu memiliki keberanian ataukah tidak hari. Orang-orang yang sekarang ini di dalam pihak penyerbu menjadi amat kegembira sekali mendengar kare jangkung yang kegila-gilaan, akan tetapi kenyataannya bukan manusia tolol. Dengan caranya sendiri dan dengan gayanya yang kegila-gilaan, ternyata ia bisa memancing lawan, sehingga masuk di dalam perangkapnya. Akan tetapi sekarang ini hati jaka pekek sudah mantap. Ia bersedia mati di dalam pertempuran ini dalam usahanya mencegah berlarut-larutnya peperangan yang hanya merugikan dua belah pihak saja. Oleh sebab itu ia hanya berdiri tenang, dan bibirnya tetap menyungging senyum. Dalam pada itu Wang Sadipa dan Kamilah mengamati kakek jangkung itu dengan perasaan ragu-ragu. Mereka merasa belum pernah kenal dengan kakek ini. Tetapi mengapa sekarang kakek jangkung itu menyeret diri mereka ke dalam gelanggang? Kalau menang, sudah tentu kakek jangkung dan kerdil itu akan merasa bangga. Tetapi sebaliknya kalau kalah, ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ilmu pedang perguruan Semeru amat terkenal. Maka tidaklah mungkin bisa dikalahkan pemuda jembel yang tak ternama itu. Kalau suami istri itu tidak mengenal kakek kerdil dan kakek jangkung ini, memang tidaklah mengherankan. Dua orang kakek ini adalah paman perguruan Pradonggo. Dalam kedudukannya sebagai paman perguruan ketua itu, maka kedudukannya amat tinggi dan sangat jarang sekali meninggalkan rumah perguruan. Kakek yang jangkung itu namanya Bima, sedang kakek yang kerdil bernama Kunting. Ketika Bima menyaksikan suami istri itu tidak beranjak dari tempatnya, maka Bima segera berteriak kepada jaka peki, Bocah! Suami istri Gunung Semeru tidak berani bertempur melawan engkau. Maka sudahlah, engkau tidak perlu heran. Karena sebenarnya ilmu pedangnya masih mempunyai banyak cacat, sehingga mereka malu kepada ilmu golok kami yang masih menang setingkat dibanding ilmu pedang itu. Mendengar kata-kata jangkung yang amat menusuk dan merendahkan dirinya itu. Kamilah marah bukan main. Harimau betina ini segera melompat dan sesaat kemudian sudah berdiri di depan jangkung seraya menuding. Katanya Garang, siapakah nama kakek yang mulia? Namaku pakai kam, sama pula dengan nama depanmu, jangkung menyahut, silahkanlah. Kata-kata Bima yang jenaka dan gila-gilaan itu membuat para penonton tak kuasa menahan rasa geli. Maka meledaklah gelap ketawa mereka memenuhi lapangan yang luas itu. Bukan main kemarahan kamilah, dirinya ditertawakan orang itu. Ia istri Wang Sadipa, ketua perguruan Semeru. Akan tetapi walaupun seorang istri, kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan Wang Sadipa sendiri. Ia tidak bedanya dengan seorang ratu, sedang Wang Sadipa sendiri amat takut kepada istrinya. Mengapa sekarang harus dieje sedemikian rupa oleh seorang kakek yang tidak dikenal? Ia amat malu berbareng penasaran sekali. STT, dengan kecepatannya yang amat luar biasa pedangnya sudah tercabut dan menikam Bima seperti kilat cepatnya. Benar-benar mengagumkan gerak tangan harimau betina Gunung Semeru ini. Ia tadi melompat ke dalam gelanggang masih bertangan kosong, sekarang sekali bergerak sudah mencabut pedangnya dan langsung menikam. Bima terkesiap dan secepatnya menangkis dengan goloknya. Terang dan punahlah serangan harimau betina itu. Padahal gerakan menikam kamilah itu tadi merupakan jurus yang berbahaya. Jurus yang sulit diilakan lawan, bernama Geni Nyembur. Sedang gerak tangkisan Bima pun bukanlah ilmu golok murahan. Setelah menggunakan tangkisan dengan jurus bernama Tembok Wajah. Dua jurus itu merupakan jurus-jurus indah tetapi hebat, dari ilmu pedang dan ilmu golok. Kalau tadi kakek Bima dan kakek Kunting dalam menghadapi tenaga gajah yang dipertunjukkan oleh cakapek tidak berdaya, maka sekarang kakek Bima telah mempertontonkan ketinggian ilmu goloknya. Maka terbuktilah sekarang, walaupun tampaknya ia seorang kakek kegila-gilaan dan ugal-ugalan, tetapi ia seorang sakti mandraguna. Setelah gebrakannya yang pertama, masing-masing mundur satu langkah. Mereka menjadi terkejut di samping kagum. Mereka berlainan perguruan, berlainan ilmu dan belum pernah pula berkenalan, tetapi dengan percobaan ini, sudah bisa. Memahami akan artinya yang penting. Dalam hatinya masing-masing sekarang yakin, bahwa apabila ilmu golok dari sumbing itu bekerja sama dengan ilmu pedang dari semeru, persatuan ilmu itu akan melahirkan suatu ilmu tata kelahi yang hebat keliwat-liwat dan tiada tanding di jagad ini. Apa yang dirasakan dan apa yang dilihatkan sekarang ini seperti suatu macam tenaga ajaib yang secara tiba-tiba bisa memberikan geirah kepada perempuan tua ini? Ia tidak lagi menyerang kepada Bima, melainkan ia berpaling kepada suaminya seraya berteriak, Hai, engkau kemarilah. Panggilan seorang istri terhadap suami yang demikian ini, sebenarnya kurang sopan di depan banyak tokoh sakti. Akan tetap istri yang berkuasa ini tidak ingat lagi akan kesopanan itu. Dan di lain pihak wang sadipa yang selalu takut dan tunduk kepada istrinya itu, mukanya berubah sesaat. Bagaimanapun pula ia seorang ketua perguruan yang namanya Harum. Ia merasa malu juga di depan banyak tokoh sakti, dipanggil istrinya dengan kera demikian. Meskipun demikian, untuk membantah pun ia tak berberani. Ia takut akan akibatnya nanti setelah pulang lagi ke Semeru. Istrinya yang galak ini bisa marah-marah dan menghajar dirinya kalang kabut. Insyaf akan akibat yang bisa terjadi itu maka, walaupun hatinya merasa amat malu, ia tidak berani melawan perintah istrinya. Namun demikian untuk tidak mengurangi harganya sebagai seorang ketua perguruan Semeru, ia mendengus pula seperti orang yang tidak senang. Kemudian dengan didahului oleh empat orang pelayan pribadinya, ia mulai melangkah keluar dari rombongan menghampiri istrinya. Empat orang pelayan itu membawa pedang dan upacara bagi ketua, berujud tempat sirih, tempat ludah dan tempat rokok, yang semuanya terbikin dari emas murni. Hingga benda-benda itu bercahaya gemerlapan ketika tertimpa sinar matahari siang yang amat cerah. Begitu tiba di gelanggang, setelah seorang pelayan menyerahkan pedang yang berhulu emas bertatahkan berlian dan bersarung indah pula, semua pelayan itu segera mundur di belakang wangsa dipa. Dengan lagaknya yang angkuh kamilah melirik suaminya. Kemudian katanya, marilah kita mencoba untuk bermain-main dengan bocah ini, agar bocah ini terbuka matanya, dan mengetahui akan tingginya ilmu dari perguruan sumbing dan perguruan kita. Setelah berkata ia berpaling kepada jaka pekek. Tetapi begitu menyaksikan bocah dari dekat, metoh harimau betina ini terbelalak. Katanya tergagap, kau, kau. Dan kamilah tak bisa meneruskan kata-katanya, karena ia amat kaget berbareng heran. Metoh kamilah memang amat tajam. Walaupun pertemuannya dengan jaka pekek di Semeru 4 tahun yang lalu hanya berlangsung singkat, dan ketika itu jaka pekek masih belum dewasa pula, namun sekali pandang ia sudah mengenal kembali kepada bocah ini. Akan tetapi jaka pekek cepat berkata, peristiwa yang sudah jauh berlalu tidaklah perlu dipikirkan sekarang, dan setelah berhenti sesaat, terusnya, engkau bisa mengingat namaku dengan gampang. Namaku tolol. Mendengar disebutkannya nama itu, harimau betina ini mengerti bahwa bocah ini tidak mau memperkenalkan namanya yang sejati. Dan ia insyaf pula, apabila ia sampai membuka rahasia ini, jaka pekek pun akan bisa membuka kedoknya yang sudah terjadi di rumahnya lebih 4 tahun yang lalu. Karena bagaimanapun pula apa yang sudah dilakukannya kepada bocah ini dahulu, merupakan pembalasan kebaikan dengan kejahatan. Dan apabila rahasia itu sampai dibongkar bocah ini di depan ratusan tokoh sakti, benar-benar akan meruntuhkan nama harum perguruan Semeru. Mengingat soal itu, maka sambil tersenyum ia mengangkat pedangnya seraya berkata, Anak, aku mengucapkan selamat atas kemajuanmu yang amat pesat. Oleh sebab itu, aku ingin minta petunjukmu. Kalau saja pada saat sekarang ini ia tidak merasa sedang mengemban tugas kemanusiaan, mungkin sekali ia sudah membongkar kejahatan suami istri ini di depan ratusan tokoh sakti di lapangan ini. Akan tetapi pada saat sekarang yang terpikir, adalah menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Tentang urusan pribadinya harus bisa dikesampingkan sejauh-jauhnya. Maka sesudah ia tersenyum, jawabnya, Ya, ilmu pedang Semeru merupakan sesuatu yang amat disegani setiap orang. Maka harapan saya, tiada lain agar paman dan bibi merasa ibadah dan kasihan kepada diriku. Wangsa Dipa berkata, Engkau akan menggunakan senjata apa? Ia tidak menyaut. Ia hanya mengamati empat tokoh tua yang berdiri di depannya siap untuk mengeroyok bersama. Kepada Wangsa Dipa, ia mengamati dengan sepasang matanya yang menyala-nyala. Ia masih berusia muda. Maka walaupun ia ingin menahan perasaannya, namun hampir juga tak kuasa mempertahankan. Terhadap kamilah ia memang tidak begitu membenci. Tetapi terhadap Wangsa Dipa, ia hampir-hampir tidak bisa memberikan maafnya. Karena oleh perbuatan Wangsa Dipa, hampir saja Pangas Tuti mati. Dan dalam usahanya membela Pangas Tuti, ia terpaksa harus menelan badai beracun. Kemudian ia dihajar setengah mati, dan hampir kepalanya pecah terbentur batu besar kalau saja ketika itu tidak ditolong oleh Yuga Suara. Teringat akan kebaikannya menolong istri Wangsa Dipa dan dibalas dengan kejahatan itu. Maka sekarang timbulah niatnya untuk membalas tokoh perguruan Semeru ini dengan hajaran yang setimpal. Tiba-tiba Jakapakek bersuit nyering. Lalu tubuhnya mencelat ke atas seperti panah. Masih di udara itu mendadak ia mengubah arahnya, seperti bisa terbang, dan melayang ke arah sebatang pohon cemara. Dengan sekali menggerakkan tangannya, ia sudah mematahkan sebatang ranting pohon cemara yang banyak daunnya itu, dan sesaat kemudian seperti daun kering tertiup ia turun ke bumi tanpa bersuara. Mereka yang menyaksikan gerakan tubuh Jakapakek yang amat ringan melayang-layang itu, makin menambah kekaguman mereka terhadap bocah yang masih muda ini. Bukan saja gerakannya sangat ringan, tetapi gerakannya juga cukup indah dan sedap dipandang, sedang dua tangan itu seakan berubah menjadi sayap yang bisa dipergunakan terbang. Kemudian ia melangkah dengan amat tenangnya menuju ke tengah gelanggang dengan mengangkat ranting cemara itu. Dan setelah tiba di depan empat orang tokoh sakti itu, katanya dengan tenang, biarlah saya menggunakan ranting pohon ini untuk mendapat pelajaran dari sumbing dan semeru. Yang mendengar semuanya kaget. Mengapa pemuda ini begitu sombong berani melawan empat tokoh sakti itu hanya menggunakan ranting kayu? Walaupun pemuda ini semenjak tadi telah mempertunjukkan keahlian dan kepandainya yang amat mengagumkan semua orang, akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang keterlaluan berani menghadapi empat tokoh sakti sekaligus dengan senjata seperti itu. Karena walaupun pemuda ini memiliki tenaga sakti yang bagaimanapun tingginya, ranting kayu yang kecil itu tidak akan sanggup melayani golok dan pedang. Menyaksikan itu kamilah amat marah sekali, membuat paras wajahnya berubah merah. Kemudian ia tertawa dingin, katanya, bagus. Engkau amat menghina semeru dan merendahkan derajat sumbing. Jaka pekek tersenyum. Kemudian jawabnya tetap tenang, aku yang bodoh ini pernah mendengar cerita ayahku almarhum, bahwa kakek Wirio Sentiko, pendiri perguruan semeru, merupakan seorang sakti mandraguna yang ahli dalam hal ilmu pedang. Namanya amat harum, dan dihormati oleh setiap orang. Tetapi aku sungguh menyesal dan merasa amat sayang sekali, bahwa aku lahir terlambat. Hingga aku tak mungkin bisa bertemu dengan beliau lagi. Atas kata-kata jaka pekek itu semua orang mengerti maksudnya. Bahwa bocah ini memuji dan menghargai Wirio Sentiko sebagai leluhur perguruan semeru. Akan tetapi sebaliknya kepada suami istri ini, ia tidak mau menghargainya sebagai sepasang suami istri jempolan yang perlu dilayani dengan senjata. Mendadak dari rombongan perguruan semeru terdengar bentakan menggeledek. Titik 2 Anak Haram. Berapakah tingginya ilmu mu engkau berani kurang ajar dan menghina guruku? Cacian itu dibarengi dengan melompatnya seorang laki-laki jangkung dan berjenggot panjang. Begitu melompat pedangnya sudah menyambar dan menikam punggung jaka pekek. Walaupun sebelumnya orang itu sudah berteriak lebih dahulu, tetapi karena gerakannya amat cepat luar biasa, maka bagaimanapun juga serangan itu merupakan serangan curang yang tidak tahu malu. Tetapi pada saat ujung pedang orang itu hampir menyentuh punggungnya, tanpa memutarkan badannya, kaki kirinya jaka pekek sudah menyambar ke belakang. Gerakan jaka pekek itu cepat luar biasa. Hingga sebelum orang itu sadar, pedangnya sudah terinjak kuat sekali. Walaupun orang itu sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik pedangnya, namun tidak juga berhasil. Lalu dengan gerakannya yang perlahan-lahan jaka pekek berpaling. Begitu melihat ia cepat mengenal kembali orang itu. Ternyatalah penyerang gelap ini bernama Pitrang dan dahulu sudah pernah menghina sitar resmi. Teringat akan itu, tanyanya, apakah namamu bukan Pitrang? Pitrang tidak menyahut, dan dengan wajahnya yang malu ia menarik terus pedangnya dengan sekuat tenaganya. Pada saat Pitrang menarik kuat-kuat itu, mendadak jaka pekek mengangkat kakinya. Dan karena tidak menduga, maka Pitrang terhuyung selangkah ke belakang. Untunglah ia bukan orang sebenggol dua. Dalam kagetnya ia masih sempat mengekang diri, sehingga masih bisa berdiri tegak. Akan tetapi celaka. Baru saja bisa berdiri, semacam tenaga telah mendorongnya lewat badan pedang. Tenaga itu adalah sedemikian hebat. Hingga tanpa tercegah lagi ia. Sudah jatuh terduduk. Hampir berbareng dengan jatuhnya itu, tiba-tiba saja tak. Pedangnya telah menjadi patah. Ia tinggal memegang hulu pedang melulu. Tak dapat dilukiskan betapa marah dan malu pitrang saat sekarang ini. Ia melihat bahwa Kamilah, istri gurunya, mengamatinya dengan pandangan yang tajam penuh hawa kemarahan. Menyaksikan itu ia sadar, bahwa dirinya tentu akan menerima hukuman karena kelancangannya. Dalam bingungnya ia bangkit berdiri sambil membentak, anak haram. Sesungguhnya jaka pekek sudah merasa lebih dari cukup hanya memberikan hajaran sedemikian rupa kepada orang ini. Akan tetapi karena pitrang berani mengumbar mulut yang tidak pada tempatnya, darahnya mendidih dan dadanya seperti mau meledak. Tiba-tiba saja, seperti kilat cepatnya ia mengibaskan ranting cemara itu dan mengenakan tepat tiga jalan darah pada dadanya. Gerakan jaka pekek itu seperti tatik cepatnya sehingga tak bisa diikuti pandangan mata. Hingga pitrang telah tertotok dan berdiri tidak bisa bergerak dari tempat. Namun dengan lagaknya yang pura-pura tidak tahu jaka pekek sudah menghadapi empat tokoh sakti seraya berkata, marilah kita sekarang mulai bermain main. Minggir bentak Kamila kepada pitrang. Apakah engkau belum merasa cukup? Baik ibu jawabnya. Tetapi ia tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Kamilan makin menjadi marah. Bentaknya, mengapa kau tak juga segera minggir? Baik, baik jawabnya. Tetapi pitrang masih tak bergerak dari tempatnya berdiri. Sulit bisa dilukiskan betapa kemarahan harimau betina ini menyaksikan sikap pitrang itu. Menurut anggapannya, murid suaminya ini amat kurang ajar dan tak mau tunduk kepada perintahnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa saat ini pitrang telah tertotok dan tidak bisa bergerak dari tempatnya. Karena pitrang dianggap tidak mematuhi perintahnya, dengan marah ia sudah mendorongnya. Oleh dorongan Kamila itu, maka pitrang terdorong dan terhuyung beberapa kali. Tetapi yang sungguh lucu, sikap tubuhnya kaku seperti sebatang kayu. Menyaksikan keadaan pitrang itu, sekarang harimau betina ini baru menyadari bahwa pitrang telah direbohkan oleh pemuda kotor itu tanpa bisa diketahui. Diam-diam ia merasa kagum, di samping merasa amat heran, mengapa bocah ini bisa merobohkan muridnya dan lolos dari pengamatan matanya. Padahal ia tadi menghadapi bocah ini dalam jarak yang dekat. Dengan agak gugup uang sedipas segera memberikan pertolongannya. Ia cepat menotok pinggang pitrang dengan maksud untuk membuka jalan darah muridnya. Akan tetapi sungguh diluar dugaan. Walaupun ia sudah berusaha, namun pitrang belum juga bisa bergerak. Jaka Pekik sambil menunjuk kepada pangastuti yang bersandar pada ayahnya, ia berkata, beberapa tahun yang lalu, gadis itu ditutup jalan darahnya dan dipaksa supaya minum badai beracun. Dan ketika itu, aku tidak berdaya untuk menolong. Membuka jalan darahnya yang tertotok. Hem, sekarang muridmu pun mendapat balasan. Hem-hem, engkau tidak perlu heran. Antara ilmu mu dan ilmu ku tiada persamaan. Perhatian seluruh orang itu sekarang tertuju kepada pangastuti. Menyaksikan bahwa gadis itu sekarang masih remaja dan baru berumur kira-kira 16 tahun, maka orang cepat mengerti bahwa pada beberapa tahun yang lalu, tentunya masih kanak-kanak. Kalau sebagai suami istri pemimpin perguruan yang sudah terkenal namanya sudah sanggup menghina bocah cilik itu, maka benar-benar perbuatan terkutuk dan memalukan. Dan menyaksikan perubahan wajah orang yang memenuhi pinggir lapangan itu, kamilah amat merasa malu sekali. Tanpa mengeluarkan sepatah kata sebagai jawaban, ia sudah menikam alis jakapekik. Hampir berbareng pedang wang sadipas sudah menyambar punggung, sedang dua kakek itu pun sudah menggerakkan goloknya untuk menyerang juga. Tetapi dengan lompatan yang cukup indah dan gesit jakapekik sudah berhasil menyelamatkan diri dari sambaran empat batang senjata. Tetapi dengan lompatan yang cukup indah dan gesit jakapekik sudah berhasil menyelamatkan diri dari sambaran empat batang senjata. Wang sadipas cepat mengirimkan serangannya lagi ke arah pinggang. Maksudnya memaksa kepada lawan untuk menggunakan ranting kecil itu menangkis serangannya. Dengan sikapnya yang tenang jakapekik menyentil golok kunting dengan telunjuk kirinya, sedang ranting cemara itu dipergunakan menyodok pedang wang sadipa. Wang sadipa cepat memutarkan pedangnya dan menebas ranting cemara yang kecil itu. Dalam hatinya berpendapat, walaupun bocah ini sakti seperti dewa, ranting itu tak akan kuasa menahan tajamnya pedang. Selakanya, di luar dugaannya jakapekik telah memutar ranting itu dan memukul badan pedang wang sadipa. Dan tiba-tiba saja wang sadipa merasakan dorongan semacam tenaga lembek, membuat pedangnya terpental dan menghantam golok kakek Bima. Hai! Wang sadipa teriak Bima dengan kaget. Mengapa engkau membantu lawan? Para swajah wang sadipa berubah menjadi merah. Tetapi sudah tentu ia merasa malu apabila mengakui bahwa pedangnya telah dipukul dan terpental oleh pemuda itu. Maka jawabnya hanya membentak, omong kosong. Dan sesaat kemudian pedangnya telah berkelebat lagi menikam jakapekik. Dan sekarang, pertempuran yang mengeroyok bocah itu berlangsung hebat sekali. Empat orang tua itu sampai tidak merasa malu, telah menurunkan derajat masing-masing untuk mengeroyok seorang pemuda compang-camping dan kotor. Bagai hujan wang sadipa mengirimkan tikaman-tikaman berantai kepada jakapekik. Sedang istrinya yang bergerak di belakangnya, berusaha menutup jalan mundur dengan tikaman-tikaman pedangnya yang seperti kilat cepatnya. Sedang dari kiri dan kanan, kakek Bima dan kakek Kunting mengirimkan serangan-serangan goloknya dengan amat hebat. Walaupun tampaknya empat orang itu yang dua orang bersenjata golok dan yang dua orang bersenjata pedang, namun makin lama mereka bisa bekerja sama rapat dan hebat sekali. Walaupun jurus-jurus dari ilmu golok dan ilmu pedang itu berlain-lainan, namun tidak mengurangi keserasian kerjasama. Karena pada dasarnya baik ilmu golok maupun ilmu pedang mempunyai sumber yang sama. Maka orang yang dikeroyok secara demikian oleh tokoh-tokoh sakti, berarti maut di depan mata, dan tak mungkin bisa lolos lagi. Dan sebelum bergebrak tadi, sesungguhnya jakapekik juga sudah menyadari, bahwa empat orang tokoh sakti ini tidak boleh dibuat gegabah. Tetapi sama sekali di luar dugaannya, bahwa kerjasama antara golok dan pedang itu sedemikian hebat dan saling membantu rapat sekali. Kerjasama itu bisa dikatakan tanpa cacat sedikitpun. Tidak ada bagian-bagian yang lemah, baik dalam waktu menyerang maupun pada saat mempertahankan diri. Kalau menggunakan senjata tajam, ia akan masih bisa mendapatkan bantuan senjata itu. Tetapi celakannya tadi jakapekik telah gegabah hanya menggunakan ranting pohon cemara yang kecil, dipergunakan senjata memelah diri. Setelah bertempur lagi beberapa lama, kakek kunting menyerang kakinya, dengan menggulingkan badannya, jakapekik berkelit ke samping, tetapi ia sudah disambut alen kamilah sambil membentak, kena. Dan benar saja pedangnya sudah bisa menikam paha jakapekik. Baru saja ia menggunakan jarinya untuk menyentil pedang wangsa dipas sudah menyambar datang, sedang dua bat tanggolo kakek itu telah menyerang pangkakinya. Dan di lain saat kamilah sudah menikamkan pedangnya pula. Keadaan jakapekik benar-benar dalam bahaya. Tetapi dalam bahaya ia tidak lekas bingung. Bagaikan kilat cepatnya ia melompat dan bersembunyi di belakang piterang yang semenjak tadi berdiri tak bisa bergerak sedikitpun. Padahal saat ini kamilah yang bisa berbuat kejam itu, telah mengirimkan tikaman dengan maksud untuk membunuh lawan. Pedangnya menyambar disertai tenaga sakti yang tinggi, sehingga pedang itu kalau menikam terus, tubuh piterang akan tembus. Untung pada detik berbahaya ia masih bisa menarik pedangnya. Meskipun demikian piterang sudah berteriak nyaring amat ketakutan. Sekarang jakapekik tidak bisa tersenyum dan mengejek lawan. Ia benar-benar jengkel dan bingung. Dan sesudah bertempur lama ia masih belum juga bisa menangkap intisari dari ilmu lawan itu, ia menjadi gelisah sendiri. Karena sebelum ia bisa menangkap intisari ilmu lawan ia tak akan bisa memecahkan serangan lawan. Mengingat bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya itu, tiada lain jalan lagi kecuali harus bermain petak dan bertelit kian kemari menggunakan piterang sebagai perisai. Tetapi bagaimanapun pula hatinya mengeluh dan mencaci dirinya sendiri, oh! Pekik! Pekik! Engkau terlalu sombong. Engkau terlalu menganggap remeh lawan-lawan yang sakti mandera guna. Dan sekarang engkau benar-benar menghadapi bencana. Jiwamu tergantung seutas rambut. Maka setelah engkau bisa lolos dari pengalaman pahit ini, engkau harus berhati-hati. Engkau jangan gegabah dan menyombongkan dirimu. Manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Manusia sakti, masih ada lagi yang melebih saktinya yang pintar masih pula ada lagi yang lebih pintar. Walaupun tikaman kamilah yang melukai pahanya itu tidak parah, namun dari luka itu setetes demi setetes mengalir darahnya. Sedang untuk bisa menyelamatkan jiwanya, ia harus berlompatan kian kemari di sekitar Pitrang untuk perisai. Setiap kali pedang dan golok itu menyambar dan lewat di dekat tubuhnya, maka tanpa tercegah lagi Pitrang berteriak nyaring ketakutan. Dan dengan badannya yang tidak bisa tergerak itu, maka seakan-akan ia sebagai patung yang bisa menjerit minta tolong. Dada kamilah seperti mau meledak. Kalau saja gerakannya tidak dihalangi oleh Pitrang, ia tentu sudah bisa menikam lawan itu beberapa kali. Sesungguhnya kalau menurutkan kemarahan hatinya, ia ingin sekali membabat tubuh muridnya sendiri itu. Tetapi karena ia merasa sayang juga kepada muridnya sendiri, walaupun marah ia tidak mau melukainya. Tiba-tiba terdengar suara bima, nyonya. Jika engkau tak tega kepada orangmu sendiri, biarlah aku yang menyelesaikan. Terserah bentaknya marah. Hampir berbareng kunting membacokan goloknya. Jaka pekik berkelit ke kanan. Tetapi ternyata kunting tak mau merubah arah goloknya. Sehingga golok itu tentu menyambar Punda Pitrang. Ia memang sengaja menggunakan gerakannya. Sedemikian rupa, sehingga tampaknya ia tak bisa mencegah gerakan goloknya. Dan agar akalnya itu makin bisa ditutup, mulutnya berteriak, Pitrang. Hati-hati. Dengan perbuatannya dan dengan teriakannya itu, kunting memang licin dan beracun. Ia ingin menimpakan seluruh dosa kepada Jaka pekik. Dan dengan demikian, jika Pitrang sampai mampus tersambar goloknya, yang salah bukan dirinya, tetapi Jaka pekik. Jadi jelas, bahwa ia seorang licin dan pengecut, memfitnah orang yang tak bersalah. Untung sekali Jaka pekik tidak lengah. Ia cepat memutar tubuhnya dan mendorong dada kunting dengan telapak tangan. Kunting merasakan dadanya sesak dan buru-buru menyambut dengan tangan kiri, tetapi goloknya tetap menyambar terus. Untung benar bahwa sebelum golok itu menyentuh pundak Pitrang, dua tangan itu berbenturan. Akibatnya kunting terhuyung ke belakang, dan goloknya luput membacok Pitrang. Setelah jiwanya lolos dari maut, Pitrang merasa amat berterima kasih kepada Jaka pekik, dan berbalik amat benci kepada kakek itu. Katanya dalam hati, hem, kalau aku masih hidup, awas. Aku akan membalas kepada dua kakek itu. Tetapi di lain pihak, menyaksikan Jaka pekik melindungi keselamatan muridnya, Wang Sedipa dan Kamilah menjadi amat gembira. Tetapi bukannya ia berterima kasih kepada kemuliaan hati pemuda ini. Kegembiraannya itu tebersit bahwa tidak lama lagi mereka akan segera bisa merobohkan pemuda ini. Karena dengan berusaha melindungi keselamatan Pitrang itu, mereka menyerang secara gencar dan Jaka pekik akan menjadi lebih repot lagi. Menyaksikan kelicikan suami istri ini, semua tokoh Belego, Kemuning dan Tuban amat terkejut dan dalam hatinya merasa amat malu. Karena apabila pemuda ini sampai terbunuh mati, mereka semua merasa ikut memikul dosa. Bima dan Kunting menyerang dengan amat hebatnya. Sebentar membabat dan sebentar membacok. Makin lama Jaka pekik makin terdesak. Tetapi meskipun demikian timbul tekadnya, biarlah dirinya sendiri mati, asal saja orang yang tidak berdosa ini selamat dari maut. Maka setelah menetapkan hatinya, ia segera memukul Bima dan berbareng itu ia menyabatkan ranting cemara untuk membuka jalan darah Pitrang yang tadi ditotoknya. Pada saat itu dengan tak tahu malu Kunting menyabatkan goloknya ke arah kaki Pitrang. Jaka pekik menendang pergelangan tangannya, sehingga Kunting terpaksa menarik goloknya. Mendadak saja, Pitrang yang sudah terbebas itu menggerakkan tangannya dan menghantar muka Kunting. Tinju itu mengenakan tepat hindung kakek itu, dan tak tercegah keluarlah kecapnya. Pukulan Pitrang itu tak bisa dihindari oleh Kunting bukan karena Pitrang mempunyai ilmu lebih tinggi. Tidak. Melainkan Kunting tidak pernah menduga akan diserang secara mendadak oleh Pitrang yang tadi tak bisa bergerak sama sekali. Menyaksikan peristiwa yang lucu di tengah ketegangan itu, semua yang menyaksikan tak kuasa menahan mulut. Lalu meledaklah ketawa mereka yang amat riuh menggema di angkasa. Kamilah pun hampir ikut tertawa. Tetapi ia segera menutupnya dengan membentak, Pitrang. Cepatlah mundur. Baik sahutnya. Tetapi bangsat si jangkung itu masih hutang satu tinju. Tetapi pada saat itu Kunting telah menyapu kaki Pitrang sambil membacokan goloknya dan menyikut dengan tangan kirinya. Duk, siku kiri itu mampir tepat ke dada Pitrang. Tiga gerak pukulan berantai itu adalah salah satu jurusilmu simpanan dari perguruan sumbing. Akibatnya tubuh Pitrang segera bergoyang-goyang, dan tidak tercegah lagi Pitrang sudah muntah darah. Wangsa Dipa amat terkejut. Ia cepat menempelkan telapak tangannya ke punggung muridnya. Kemudian dengan sekali dorong, tubuhnya sudah terlempar beberapa tombak jauhnya. Benar-benar indah pukulan itu katanya Seraya berpaling kepada Kunting, tetapi dengan kecepatan luar biasa pedangnya menikam jaka pekik. Tiga gerakan yang dilakukan hampir berbareng, ialah melemparkan muridnya, menyindir Kunting dan menikam jaka pekik itu, merupakan tiga gerakan yang sungguh cepat luar biasa. Ini merupakan bukti bahwa sebagai ketua perguruan Semeru, nama besarnya bukanlah hanya kosong saja. Dan sesada penghalang gerakan itu sudah bisa disingkirkan, keempat tokoh sakti yang tak tahu malu itu bisa menyerang semakin hebat. Dua batang golok dan dua batang pedang berkelebat-kelebat menyambar-nyambar mengurung jaka pekik. Sesungguhnya dengan bekal tenaga saktinya, ia tidak merasa lelah. Akan tetapi serangan-serangan itu, perubahannya amat aneh dan tidak terduga-duga. Maka dalam hatinya insyaf, beberapa saat lagi ia tak akan bisa tertahan lagi dan mati. Maka sambil terus melawan, ia mengasah otak. Sebenarnya, kalau ia mau, dengan mengandalkun keringanan tubuhnya ia bisa meloloskan dirinya dari kepungan senjata yang ketat itu. Dan keempat tokoh sakti itu, tak mungkin bisa mengejarnya. Akan tetapi apabila ia sampai lari, maka tujuannya yang terpenting untuk mendamaikan dua pihak ini, akan berarti gagal total. Sedang kalau ia harus mencari senjata dengan meminjam pedang salah seorang anggota gagak rimang, ia pun merasa malu. Karena ia tadi sudah menyanggupkan diri untuk melawan dengan ranting kayu. Karnu itu sesudah memikir, ia berpendapat lebih baik bertahan terus dan baru akan menyerang setelah keempat tokoh ini kelelahan. Akan tetapi ternyata kemudian bahwa dugaannya itu salah. Empat orang tokoh itu memiliki tenaga dalam yang sudah sempurna. Maka mereka tidak juga nampak kelelahan. Namun walaupun sudah bisa mendesak jaka peki, empat tokoh sakti itu tidak bisa tenang juga. Bagaimanapun pula sesudah bertempur lama mereka belum bisa merobohkan lawan yang masih muda ini, dalam hati mereka merasa malu juga. Mengingat kedudukan masing-masing yang tinggi dalam perguruan semeru maupun sumbing. Dan sesungguhnya kalau mengingat kedudukan mereka yang tinggi itu, jangan lagi empat orang mengeroyok seorang. Sedang seorang melawan seorang saja. Sebenarnya sudah menurunkan derajat pula. Walaupun demikian, dalam hati mereka masih merasa beruntung bahwa sebelumnya pemuda ini berhasil mengalahkan Kiai Muhtar. Karena itu kalau sekarang ini mereka kalah, rasa malunya agak terhibur juga. Akan tetapi makin lama jaka peki semakin menjadi terdesak. Meskipun demikian pedang dan golok mereka masih juga belum bisa melukainya lagi. Karena setiap terancam, dengan menggunakan kelincahannya bergerak, jaka peki bisa melompat menghindarkan diri atau menyabat dengan ranting cemara. Empat orang tokoh sakti ini sudah mempunyai pengalaman yang cukup luas. Mereka telah kenyang melawan maut dalam pertempuran-pertempuran. Maka makin lama bertempur mereka semakin berhati-hati dan tidak berani bertindak sembrono. Maka sambil mengerahkan semangat serta kepandayan, mereka sedikit demi sedikit mendesak dan mendesak. Semenjak perkelahian perorangan berlangsung, baru kali inilah pertempuran berlangsung amat sengit dan mendapat perhatian besar dari para tokoh yang menonton pertempuran itu. Karena sekarang yang tengah menghadapi jaka peki ini merupakan ahli-ahli ilmu golok dan ilmu pedang. Tiap kali mereka memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk kepada sekalian muridnya tentang gerakan-gerakan tokoh-tokoh sakti itu, agar para muridnya bisa mendapatkan manfaat dalam mengikuti pertempuran yang seru dan menegangkan itu. Bukan saja menerangkan gerak serangan kakek jangkung dan kakek kerdil, tetapi terutama malah gerak serangan wang sedipa dan istrinya di samping gesit luar biasa serta mengagumkan. Nah, lihatlah baik-baik kata Anjani kepada sekalian muridnya yang duduk penuh perhatian. Ilmu tata kelahi pemuda itu amat luar biasa. Ya, kalau dari umurnya yang masih muda, apa yang dipertunjukkan itu sungguh-sungguh mengagumkan. Tetapi keempat orang tua itu pun merupakan tokoh-tokoh sakti yang kedudukannya amat tinggi dalam perguruannya masing-masing. Maka mereka sudah mencetik gerak pemuda itu, sehingga tidak bisa bergerak lebih leluasa lagi. Ya, bagaimanapun pula, siluman muda itu tak akan bisa menandingi ilmu tata kelahi dari golongan lurus bersih. Hu-hau! Anjani tampak amat bangga. Membanggakan kedudukannya sebagai pemimpin perguruan yang menamakan diri sebagai aliran yang lurus bersih. Kemudian sambungnya, di dalam ilmu golok yang dimainkan oleh dua kakek itu, terdapat unsur dari metu angin. Oleh sebab itu, terdapatlah 8x8 perubahan yang luar biasa, dan 8x8 perubahan yang sudah tetap. Jadi 64x64, atau 2816 perubahan. Dibanding dengan macam-macam ilmu tata kelahi yang kita kenal, ilmu goloklah yang mempunyai paling banyak perubahan dan siasat. Di antara murid Anjani itu, Rara Inten lah yang paling dekat dan disayang oleh gurunya. Padahal semenjak tadi, entah mengapa sebabnya, ia selalu merasa khawatir kalau pemuda kotor itu mengalami celaka di dalam pertempuran ini. Mungkin sekali, karena gadis ini mempunyai hubungan walaupun tidak erat dengan gagak kerimang. Hingga terdapat semacam perasaan yang tidak menginginkan jago gagak kerimang itu kalah. Sekarang ia tidak menyianyikan kesempatan yang baik ini. Ia segera berkata nyaring, Ibu. Menurut pendapat saya, walaupun jurus-jurusnya sangat beraneka. Warna, intisari dari ilmu golok adalah menurut metu angin, yang diikuti oleh unsur positif dan negatif. Karena itu kalau tidak salah, meskipun serangan keempat tokoh itu hebat luar biasa. Tetapi yang paling berbahaya adalah tindakannya. Ucapan Rara Inten itu nyaring luar biasa, karena ia bicara dilambari tenaga dalam. Karena suaranya nyaring, maka banyak orang pada menengok kepada Rara Inten. Meskipun sedang bertempur mati-matian, metu dan telinga jaka pekik tetap waspadat terhadap setiap keadaan di luar gelanggang. Oleh sebab itu maka apa yang dikatakan oleh Rara Inten itu bisa didengar secara tegas oleh jaka pekik. Mendengar itu, ia bertanya dalam hati, mengapa ia bicara sekeras itu? Ah, apakah ia sengaja ingin memberi petunjuk kepadaku? Ketika itu Anjani sudah berkata, benar. Engkau tidak salah. Hem aku. Gembira sekali bahwa engkau sudah bisa menangkap intisari dari ilmu tata kelahi para orang tua itu. Ah ya, sahut Rara Inten seperti ditujukan kepada dirinya sendiri. Ibu pernah memberi petunjuk kepadaku, bahwa kedudukan yang dimulai dari timur laut ke kiri sampai selatan adalah merupakan gerakan yang menurutkan aliran. Sedang kedudukan yang dimulai dari barat daya ke kiri sampai utara adalah merupakan gerakan melawan. Benar, ah benar, apa yang sudah ibu pelajarkan kepadaku. Nyaranya kedudukan ilmu pedang semeru itu meliputi kedudukan dari timur laut sampai di selatan. Sedang kedudukan ilmu golok dari sumbing itu meliputi kedudukan dari barat daya sampai utara. Ibu bukankah benar begitu? Mendengar itu Anjani makin gembira. Tampaknya ia amat puas sekali akan kecerdikan muridnya yang termuda ini. Ia mengangguk-angguk dan amat bangga. Dan sesaat kemudian katanya, benar, engkau benar anakku. Ternyata engkau tidak menyianyikan jerih payahku. Dalam keadaan merasa bangga dan puas akan kecerdikan muridnya ini, ia sampai lupa memperhatikan suara Rara Inten. Karena suara Rara Inten itu sebenarnya bukanlah berkata-kata biasa tetapi sungguhnya ring, sehingga bisa didengar hampir seluruh orang di seluruh lapangan ini. Walaupun Anjani tidak menyadari akan kejanggalan ini, tetapi orang-orang lain merasa janggal dan memperhatikan gadis sayu itu. Untunglah Rara Inten seorang cerdik. Ia pintar bersandiwara. Kemudian ia menunjukkan perasaan gembiranya itu dengan bertepuk tangan, untuk menutupi maksud dan tujuannya. Katanya lagi tetap nyaring, ibu benar, hehe, dalam ilmu pedang janur kuning kita, disebutkan bahwa di dalam bulat terdapat persegi. Positif dan negatif atau hawa panas dan dingin saling membantu. Yang bulat berada di luar adalah panas, sedang yang persegi berada di dalam adalah dingin. Yang bulat atau yang bergerak dinamakan langit, sedang yang persegi atau yang tenang dinamakan bumi. Dengan keterangan itu berarti bahwa di dalam ilmu kita terdapat langit, bumi, panas, dingin, persegi, bulat, bergerak dan diam atau tenang. Jadi menurut pendapat saya ibu maka ilmu janur kuning lebih unggul setingkat jika dibanding dui guna itu. Anjani yang selalu membanggakan hebatnya ilmu pedang perguruannya sendiri, menjadi semakin gembira dan bangga. Hingga tampaknya menjadi seorang yang tolol, bisa diakali oleh Rara Inten. Sambil tersenyum-senyum ia berkata, pendapatmu tiada salahnya sedikitpun. Meskipun demikian engkau harus mengerti dan mau menyadari bahwa kehebatan ilmu tata kelahi itu, yang penting adalah terletak kepada keahlian dan tenaga dalam orang yang mempergunakannya. Dalam pada itu jaka pekek amat memperhatikan setiap kata-kata yang keluar dari murid dan guru itu. Perlu diketahui bahwa semenjak kecil, ia sudah mendapatkan urayan-urayan tentang mace angin dan kedudukannya di dalam ilmu tata kelahi. Maka sekarang begitu mendengar kata-kata dari mulut Rara Inten mengenai soal itu, ia terkejut dan seperti disadarkan dari mimpi. Karena itu ia segera memperhatikan tindakan dan jurus-jurus pengeroyuknya. Dan ternyatalah kemudian ia menyaksikan bahwa perubahan-perubahan lawan itu selalu menurutkan kedudukan mati angin. Begitu menyadari hal itu, ia pun sekarang mengerti, mengapa sebabnya ilmu Bajra Sayuta yang telah dipelajari seakan-akan tidak bisa melawannya. Tetapi sebaliknya sekarang, di dalam waktu yang amat singkat, setelah mengetahui rahasia gerakan perubahan dan jurus-jurus lawan, ia sudah mendapatkan beberapa care untuk merobohkan lawannya. Hingga harapan menang sekarang tumbuh. Walaupun demikian ia seorang cerdik juga. Katanya dalam hati, kalau sekarang juga aku merobohkan empat orang ini, mungkin Nenek Anjani yang kejam itu akan sadar. Kemudian dia akan marah kepada Rara Inten. Ya walaupun terhadap muridnya terkasih pun Nenek Anjani akan sanggup melakukan kekejaman. Buktinya bibi berata jaya dahulu juga dibunuh sendiri. Memperoleh pikiran demikan, ia tidak cepat merubah care bertelahinya. Hanya bedanya sekarang, ia biar melayani musuhnya secara tenang seraya terus memperhatikan jurus-jurus lawan. Dan makin lama ia semakin bisa menggunakan ilmu Bajra Sayuta untuk mengenal ilmu Dwi Guna, ialah persatuan antara golok dan pedang dari lawan. Akan tetapi Rara Inten yang menyaksikan keadaan Jaka Pekik masih belum berubah, ia menjadi semakin bingung. Pikirnya, ah, di dalam kerepotannya melawan, dia tentu tidak bisa menangkap secara segera akan arti ilmu tata kelahi lawan yang amat tinggi itu. Terdorong oleh kekhawatirannya itu, tiba-tiba ia nekat. Ia menghunus pedangnya, kemudian melompat masuk ke dalam gelombang pertempuran raya berteriak, paman dan bibi. Jika kalian tidak bisa merobohkan bocah itu, biarlah aku yang mencobanya. Wangsa Dipa mendelik marah dan membentak, mundur. Engkau jangan mengacau. Dan kamilah mendelik seraya membentak nyaring, apamu bocah itu? Apakah kau mau melindungi? Huh, huh Semeru tidak bisa dibuat permainan. Wajah Rara Inten berubah menjadi merah. Sedang Anjani cepat memanggil, Inten. Kembali, apakah engkau tidak mendengar bahwa Semeru tidak bisa dibuat permainan? Kata-kata Anjani itu jelas marah, ia tidak kerelah muridnya dibentak orang lain. Atas perhatian yang sedemikian besar dari gadis itu, ia amat berterima kasih. Dan ia sekarang menyadari, apabila masih juga pura-pura terdersak, Rara Inten pasti akan mencari jalan lain untuk membantu. Dan kalau rahasianya itu sampai diketahui oleh Anjani, tidak urung gadis yang baik hati itu akan celaka. Memperoleh pikiran demikian ia tertawa bekakakan. Kemudian katanya nyaring. Titik dua, hahaha, aku adalah orang yang sudah pernah dikalahkan Tuban. Aku pernah ditawan nenek Anjani. Tuban memang lebih unggul dibanding dengan Semeru. Berbareng dengan berkata itu, ia telah maju dua langkah ke kiri, sedang tangan kanan yang memegang ranting cemara itu cepat menyabat ke bawah. Kesiurangin yang amat dasyat segera menghantam punggung kunting. Ya, tindakan jaka pekik sekarang ini dilakukan dengan tenaga dan waktu yang tepat. Sehingga secara tidak disadari oleh lawan, golok kunting sudah menyambar ke arah Kamilah. Dalam kagetnya Kamilah menangkis. Terang tangkisannya. Berhasil, tetapi golok bima sudah menyusul datang menyerangnya. Untuk menolong istrinya, Wangsa Dipa telah menangkis golok bima. Tetapi dengan gerakannya yang seperti kilat cepatnya jaka pekik telah menepuk golok kunting dan golok itu menyambar kempungan Wangsa Dipa. Menyaksikan itu Kamilah marah sekali. Dengan beruntun ia menyerang tiga kali kepada kunting. Membuat kakek ini amat kaget dan berteriak, Hai, mengapa engkau kena diakali oleh bocah itu? Atas teriakan kunting itu, Wangsa Dipa menjadi sadar. Maka sambil mengerahkan semangatnya ia sudah menikam jaka pekik. Dan dengan tenaga dari ilmu bajra sayuta bocah ini menyambutnya. Membuat pedang itu berubah arah dan seperti kilat cepatnya sudah menyambar pundak kiri bima. Bima berteriak-teriak berbareng marah. Dengan sekuat tenaganya ia membalas membacok kepada Wangsa Dipa. Untung kunting cepat berteriak mencegah, Kayadi. Jangan kalap. Itu semua akal licik si bangsat kecil. Celaka. Tanda petik. Pada saat ia masih memperingatkan adiknya itu, Mendadak pedang kamilah sudah mampir ke pundaknya. Dalam waktu yang singkat itu baik bima maupun kanting sudah terluka ringan, Karena pundaknya tergores pedang kawan sendiri. Oleh kepandaiannya jaka pekik mengocok empat orang lawan itu, Akibatnya mereka menjadi salah paham. Walaupun kesalahpahaman itu hanya berlangsung singkat dan mereka sadar kembali. Tetapi gerakan-gerakan mereka selanjutnya sudah kalang kabut. Babatan, bacokan, tikaman dan tabasan senjata yang diarahkan ke jaka pekik, Sekarang selalu berubah arah dan selalu menghantam kawan sendiri. Dan sekarang semua orang mengetahui, Bahwa kalang kabutnya serangan empat orang itu, Semuanya adalah hasil perlawanan jaka pekik. Akan tetapi sedikitpun mereka tidak mengerti ilmu apakah yang digunakan pemuda itu sekarang ini. Dari mereka semua itu yang tahu hanyalah yoga suara seorang. Meskipun demikian ia hampir tidak percaya, Bahwa bocah semuda itu sudah bisa memiliki ilmu bajra sayuta yang tatarannya cukup tinggi. Untuk menolong keadaan, kamilah segera bertindak sebagai pempin. Teriaknya, memutar ke barat daya. Maju ke selatan. Mendesak ke timur. Tanda petik. Tetapi abah-abah kamilah itu tidak bisa menolong keadaan yang sudah kalang kabut. Karena tenaga dari ilmu bajra sayuta sekarang ini sudah meliputi delapan penjuru. Dengan mati-matian mereka mencoba untuk memerontak menguasai keadaan. Akan tetapi usaha mereka sia-sia belaka. Setiap serangan, bacokan atau tikaman tak pernah bisa menyentuh ujung baju lawan, Malah berubah arah menyerang kawan sendiri. Kakang. Apakah engkau tak bisa mengurangi sedikit tenagamu? Teriak bima sambil menangkis sambaran golok kakaknya. Aku membacok bangsat kecil itu. Bukan kepadamu bentak kunting. Kakang. Hati-hatilah. Bacokan ini mungkin bisa membalik. Peringatan bima itu ternyata benar. Belum selesai ia berkata, Goloknya sudah menyambar pinggang kakak seperguruannya sendiri. Tiba-tiba dengan wajahnya yang menyeramkan kamilah sudah melemparkan pedangnya. Menyaksikan itu kunting mengerti maksudnya. Ia cepat meniru melemparkan goloknya dan secepat kilat meninju dada jaka pekik. Tetapi pada saat itu mendadak pedang Wang Sedipa menyambar mukanya. Karena sudah tidak bersenjata lagi, cepat-cepat ia menundukkan kepalanya menghindari sambaran pedang kawan. Lepaskan senjatamu teriak kamilah. Mendengar perintah istrinya, Wang Sedipa cepat-cepat melemparkan pedangnya jauh-jauh. Sedang si bima sambil melemparkan goloknya sudah menjamret leher jaka pekik. Ia merasa bahwa telapak tangannya sudah menyentuh benda keras, maka cepat-cepat ia mencengkeram. Tetapi begitu mencengkeram, ia terkesiap. Ternyata yang dicengkeram itu bukan leher lawan. Tetapi malah hulu goloknya sendiri yang sudah disambar jaka pekik dengan menggunakan tenaga bajera sayuta. Aku tak sudi menggunakan senjata teriak bima sambil melemparkan goloknya lagi. Namun dengan hanya memiringkan badannya, jaka pekik sudah bisa menangkap kembali golok itu. Lalu dikembalikan pula kepada bima. Peristiwa itu terjadi berulang kali tanpa diketahui oleh kakek bima. Saking kagetnya dan saking kagumnya atas kehebatan lawannya yang muda ini, bima malah tertawa bekakakan. Teriaknya, hai bang satbau. Engkau benar-benar mempunyai ilmu siluman. Kalau bima berteriak, maka tiga orang yang lain sudah menyerang bersama-sama. Mereka menyerang hanya dengan tangan kosong. Tetapi sekalipun demikian hebatnya tak mau kalah dengan ketika mereka menggunakan senjata. Sayang sekali jaka pekik kelicin bagai belut. Pada saat-saat berbahaya, ia selalu bisa menyelamatkan diri dan kemudian membalas menyerang. Karena serangan-serangan mereka selalu bisa dipunahkan lawan yang muda ini, akhirnya mereka sadar bahwa tidak mungkin mereka bisa menang. Mendadak saja timbulah kenekatan kamilah. Ia telah mengembangkan sepuluh jari tangannya kemudian menubruk. Ia tak takut mati. Ia rela mati asal bisa mati bersama-sama pemuda yang sudah menurunkan derajat dan nama besarnya itu. Kunting tak mau ketinggalan. Ia yang sedang berdiri di belakang jaka pekik ikut. Mengembangkan sepuluh jari tangannya dan menubruk juga. Dalam pada itu angsa dipayang tidak mau kalah dengan kawan dan istrinya, ia pun menubruk. Ia merasa yakin bahwa kali ini bocah bau ini tak mungkin lepas lagi. Tiba-tiba jaka pekik bersiul nyaring sekali. Badannya melesat ke atas dan begitu di udara, ia mengerahkan tenaga dari bajera sayutak ke tangan, lalu dikebutkan ke bawah keras-keras. Sesudah ia mengebut, ia memutar badan dan dengan gerakannya yang amat indah tubuhnya melayang ke bumi dan berdiri kira-kira setombak jauhnya dari tempatnya yang semula. Hasil dari perbuatan jaka pekik ini, akhirnya benar-benar menakjubkan tetapi juga menggelikan. Ternyata wang sedipa telah memeluk pinggang istrinya, sedang kamilah mencengkeram pundak suaminya. Sedang di pihak lain, kakek bima dan kakek kunting sudah saling peluk erat-erat, seakan ingin saling membanting. Sesudah mereka berkutat sebentar, pada akhirnya mereka roboh semua. Tetapi di lain saat wang sedipa dan kamilah sudah sadar akan dirinya. Dengan mukanya yang kemerahan saking malu, mereka cepat bangkit berdiri. Mampus kau! Aduh, teriak bima! Celaka! Kok kau, kakang! Lepaskan teriak kunting. Kemudian dengan perasaan yang malu berbareng marah, dua orang kakek ini pun cepat bangkit. Bangsat cilik bima berteriak. Namanya ini bukan berkelahi secara ksatria. Engka sudah menggunakan ilmu siluman. Tetapi kunting berpendapat lain. Ia menyadari, bahwa pertempuran tiada gunanya lagi diteruskan. Karena apabila diteruskan, tidak urung mereka sendiri yang malah akan menderita lebih hebat. Oleh sebab itu sambil mengangkat tangannya ia sudah berkata, tenaga sakti anak benar-benar tinggi luar biasa. Aku si tua bangka ini belum pernah menyaksikan ketinggian ilmu seperti ini. Maka aku tak malu lagi, bahwa sumbing menyerah kalah. Maaf, kakek, jaka pekek menjawab seraya membalas memberikan hormatnya. Kemenanganku sekarang ini, hanyalah karena nasibku untung dan secara kebetulan saja. Karena apabila kakek, paman dan bibi tadi tidak sayang kepadaku, aku percaya telah mati oleh golok dan pedang yang dipersatukan di dalam ilmu dui guna. Mendengar jawaban jaka pekek itu bima gembira. Lalu katanya, bagus. Engkau mengakui, bahwa kau hanya bisa menang karena kebetulan saja, tetapi bolahkah aku mengetahui nama kakek tanya jaka pekek. Bima ketawa bekakakan. Kemudian jawabnya, boleh. Kakakku bernama Kun. Diam bentak kunting memotong. Kemudian seraya berpaling kepada jaka pekek katanya, sebagai jenderal yang kalah perang, sebenarnya kami amat malu. Karena itu anak tidak perlu tahu nama kami yang rendah dan tak berguna. Setelah berkata, kunting cepat melangkah dan masuk kembali ke dalam rombongan sumbing. Bima ketawa bekakakan. Kemudian katanya, dalam pertempuran, menang dan kalah adalah lumrah. Maka bagiku tidaklah menjadi soal. Ia membungkuk dan memungut dua batang golok milik kakaknya dan miliknya sendiri. Kemudian berjalan cepat masuk ke dalam rombongan sumbing. Sementara itu jaka pekek yang tidak tega kepada Pradonggo, ia sudah menghampiri dan menotok jalan darahnya. Lalu katanya, sesudah pertempuran ini selesai aku akan segera mengobati engkau. Kalau sekarang aku menotokmu, bukan lain untuk mencegah supaya racun tidak meresap ke jantung. Tetapi pada detik itu, ia merasakan sambaran angin dingin ke punggungnya. Ia terkesiap dan kakinya menjejak tanah dan badannya melesat ke atas. Kres, kres disusul jeritan yang menyayat hati, masih di udara jaka pekek. Terkejut dan ia memutar badan. Ia melihat bahwa dua batang pedang wangsa dipadan istrinya telah menembus tubuh Pradonggo. Ya, sebagai suami istri yang mempunyai kedudukan tinggi dan yang selalu membanggakan kepandainya. Maka suami istri itu merasa amat malu berbareng penasaran, karena mereka telah roboh dalam tangan seorang pemuda yang tidak dikenal. Oleh sebab itu tanpa memperdulikan pantas atau tidak pantas, pada saat jaka pekek sedang membungkuk dan menotok jalan darah Pradonggo, mereka telah membokong dengan tikaman yang tidak bersuara. Akan tetapi di luar dugaan suami istri itu, jaka pekek sudah memiliki ilmu sakti dari kitab Sutrasabda Jattingesti Rahayu. Panca inderanya lebih tajam dari manusia biasa dan gerakannya cepat luar biasa. Dan pada saat bahaya, ia masih bisa menyelamatkan diri. Namun sekalipun gerakannya sudah sedemikian cepat, tidak urung bajunya masih robek pula tergores pedang. Dan karena suami istri itu tidak kuasa menarik kembali senjatanya, maka yang menjadi korban pembunuhan Pradonggo. Karena terjadinya peristiwa yang tidak terduga-duga itu, terjadilah kegemparan di lapangan ini. Namun apa yang dilakukan sudah terlanjur. Walaupun menyesal sudah tiada gunanya lagi. Maka seperti kalap uang sedipa segera menerjang jaka pekek. Setelah menderita malu yang tak mungkin bisa diterbos lagi, mereka sudah mengambil keputusan untuk mengadu jiwa saja kepada bocah ini. Pedang mereka menyambar-nyambar dan setiap serangan adalah serangan untuk mati bersama-sama dengan lawan. Mendadak jaka pekek mendapat serupa akal. Ia berjongkok dan memungut sedikit tanah. Kemudian tanah itu dibasahi dengan keringat dari ketiaknya. Sesudah agak menjadi basah, tanah itu segera dibikin bundaran kecil, sebanyak dua butir, menyerupai obat kering atau pil. Pada saat wang sedipa dan kamilah menyerang lagi dari kiri dan kanan, ia sudah melompat ke samping mayat Pradonggo. Kemudian berlagak seperti sudah mengambil sesuatu dari saku si korban. Begitu selesai mengambil sesuatu itu, ia memutar tubuhnya dan menghantam dengan telapak tangan, dengan menggunakan tujuh bagian tenaganya. Dengan berbareng suami istri merasakan tekanan hebat pada dada mereka dan sesaat kemudian napas mereka terasa sesat. Karena dada terasa sesat, maka cepat-cepat mereka membuka mulut dengan maksud untuk menyedot hawa dari mulut. Mendadak pada saat itu jaka pekek mengayunkan tangannya. Lalu dua butir pil dari tanah bercampur keringat ketiak tadi, telah masuk ke dalam tenggorokan suami istri itu, masing-masing sebutir. Mereka batuk-batuk dan berusaha memuntahkan barang yang masuk tanpa dikehendaki itu. Tetapi celakanya pil dari tanah campur keringat tersebut sudah terlanjur masuk ke dalam perut. Wajah suami istri itu mendadak saja berubah menjadi pucat. Karena mereka tadi menyaksikan bahwa jaka pekek mengambil sesuatu dari dalam saku mayat. Maka mereka menduga, bahwa apa yang sudah masuk dalam perut itu, tentu racun. Teringat akan derita pradonggo tadi, bulu keduk mereka berdiri. Kamilah yang ketakutan sudah pening dan badannya bergoyang-goyang mau roboh. Jaka pekek segera berkata dengan nada tawar, paman pradonggo selalu membawa ulat surya di dalam sakunya dengan dibungkus lilin. Kalian masing-masing sudah menelan seekor ulat berbahaya itu. Maka aku anjurkan agar paman dan bibi lekas-lekas memuntahkan kembali ulat itu sebelum lilinnya lumer di dalam perut. Dengan kera itu, maka jiwa paman dan bibi akan bisa tertolong. Dengan mengerahkan tenaga saktinya Wang Sadipa dan istrinya segera berusaha memuntahkan ulat yang sudah masuk ke dalam perutnya. Dengan tenaga saktinya yang sudah cukup tinggi, beberapa saat kemudian mereka sudah berhasil mengeluarkan tanah itu yang sudah bercampur dengan semacam cairan dalam perut. Kakek Bima dari sumbing mendekati Wang Sadipa. Begitu melihat apa yang keluar dari perut, ia berjingkrak. Katanya gugup, aduh, itulah ulat surya yang berbahaya. Di dalam perutmu ulat itu berat. Kaget dan kemarahan Ratu Semeru itu tidak bisa dilukiskan lagi. Dengan sekuat tenaganya ia menghantam Bima yang lancang mulut. Tetapi Bima cepat melompat lalu kembali ke dalam rombongannya sambil menggerutu, Ratu, perempuan galak. Kau sudah membunuh ketua perguruan kami. Maka orang sumbing tak akan bisa memberi ampun lagi. Suami istri itu terkejut. Mereka memang menyadari telah membunuh Pradongo. Tetapi sebenarnya hal itu di luar kesengajaan. Walaupun begitu orang-orang sumbing tentu tak mau mengerti dan buntutnya akan panjang. Untung mereka sudah merasa mendekati ajal. Mereka tidak sempat menghiraukan lagi bahaya di belakang hari. Namun bagaimanapun pula dalam hati mereka masih mempunyai semacam harapan. Bukan lain kepada jaka pekek. Mereka percaya bahwa di dunia ini, hanyalah pemuda itu sajalah yang akan bisa menyelamatkan jiwa masing-masing. Hanyalah sayang mengingat akan perbuatan mereka dahulu, mungkinkah pemuda itu masih mau memberi pertolongan? Menyaksikan kebingungan suami istri itu, ia tertawa. Kemudian katanya, Paman dan Bibi tidak usah takut. Walaupun ulat tadi sudah masuk ke dalam perut. Tetapi enam jam kemudian racunnya baru mengamuk. Maka sesudah aku bisa menyelesaikan urusan besar ini, aku yang rendah ini akan berusaha menolongmu. Aku hanya mengharap Bibi jangan memaksa kepadaku untuk minum badai beracun. Meskipun ia disindir, kamilah gembira sekali. Hanya saja hari mau bertina ini malu untuk mengemukakan perasaannya. Karena itu dengan menundukkan kepalanya, ia mengajak suaminya untuk masuk kembali ke dalam rombongannya. Tetapi jaka pekek cepat berkata, cobalah Bibi dan Paman minta empat butir obat tawawisa dari lodaya. Menurut pendapatku, obat itu akan bisa menahan naiknya racun ke jantung. Wangsa Dipa mengangguk dan setelah itu ia memerintahkan salah seorang muridnya untuk meminta obat tersebut kepada ketua lodaya. Dalam hati jaka pekek amat geli. Obat tawawisa itu memang merupakan obat penawar racun. Tetapi obat itu akan mengakibatkan orang yang menelan akan menderita sakit perut selama dua jam. Wangsa Dipa dan istrinya yang tidak sadar sedang dipermainkan oleh jaka pekek telah mendapatkan obat yang dibutuhkan. Tanpa ragu-ragu lagi mereka segera menelan obat itu. Tetapi sesudah menelan pil tersebut, perut mereka sakit bukan main. Mereka makin ketakutan dan gelisah bukan main. Mereka menduga bahwa racun sudah mulai memegamuk. Pada saat itu Anjani sudah berkata kepada Banjaran Sari. Katanya, anak Banjaran Sari. Di antara kita, tinggal pihakku dan pihakmu yang belum maju. Tetapi pihak kami kebanyakan terdiri dari wanita. Maka aku mengharapkan kebijaksanaanmu, agar engkau saja yang bertindak. Tetapi aku sudah dikalahkan oleh Paman Dewa Serani jawabnya sedih. Sebaliknya menurut pendapatku, Bibi akan bisa mengatasi bocah itu. Atas anjuran Banjaran Sari itu, Anjani tersenyum. Kemudian ia melangkah keluar dari rombongan tuban. Mendadak parangku sumo sudah melompat dari rombongannya. Lalu katanya, Bibi, biarlah kami berlima yang maju lebih dahulu melawan pemuda itu. Jika kami kalah, barulah nanti Bibi yang maju. Parangku sumo berpendapat demikian bukanlah tidak ada dasarnya. Ia tadi sangat memperhatikan kerja kapekik bertahan dan melawan, sehingga ia merasa terkejut berbareng kagum. Mengingat bahwa bocah itu bisa melawan dan merobohkan empat orang tokoh maka ia khawatir kalau Anjani tidak bisa mengalahkan pemuda itu, sehingga menderita malu. Itulah sebabnya parangku sumo memburu dan menawarkan diri untuk melawan lebih dahulu. Maksud parangku sumo jelas. Mereka tidak akan sedia mengeroyok pemuda itu. Karena mereka merasa malu apabila melakukan pengeroyokan. Oleh sebab itu mereka akan melawan kepada jaka pekik secara bergilir seorang demi seorang. Dengan kira itu, menurut pendapatnya, sekalipun masih belum bisa mengalahkan lawan, tetapi sedikit banyak akan memberi pengaruh juga. Pemuda itu akan menjadi lelah, kemudian Anjani akan lebih gampang mengalahkannya. Dan Anjani pun mengerti akan maksud parangku sumo. Akan tetapi ia seorang yang wataknya tinggi hati dan selalu membanggakan ketinggian ilmunya. Maka bukannya ia merasa senang, melainkan ia malah merasa direndahkan. Menurut pendapatnya, walaupun benar sudah beberapa orang dikalahkan pemuda itu, tetapi dirinya, ia bukannya seorang tolol. Maka bagaimanapun pula ia tentu bisa mengalahkan pemuda itu. Memperoleh pendapat demikian, ia cepat menjawab dengan adanya yang angkuh, anakku sumo. Kembalilah. Pedang jati sari setiap sudah dihunus tidak bisa masuk sarung lagi sebelum bertempur. Jika begitu, terserahlah, parangku sumo menyesal sambil masuk kembali dalam rombongannya. Sambil melintangkan pedangnya di depan dada Anjani telah menghampiri jaka pekik. Pedang pusaka jati sari itu amat ditakuti oleh orang-orang gagak rimang. Karena sudah tidak terhitung jumlahnya lagi orang-orang gagak rimang yang binasa oleh pedang itu. Maka sekarang, begitu mereka menyaksikan nenek itu sudah menghunus pedang jati sari, mereka semua khawatir berbareng marah. Mereka menjadi ramai mencaci maki nenek galak itu. Anjani tertawa dingin. Kemudian bentaknya, jangan banyak mulut. Tunggu saja. Sesudah aku membereskan bocah ini, aku akan segera membereskan kamu semuanya. Dewa serani sadar bahwa pedang pusaka jati sari itu sulit dilawan. Oleh sebab itu ia segera bertanya kepada jaka pekik, anak, senjata apakah yang akau engkau gunakan melawan? Aku tidak mempunyai senjata. Dan bagaimanakah menurut pendapat kakek tanya jaka pekik? Karena dalam hati memang merasa gentar kepada senjata pusaka nenek Anjani itu. Dengan perlahan kakek itu menghunus pedangnya yang tergantung pada pinggangnya. Lalu katanya, terimalah pedang janur kartika ini. Meskipun tidak bisa menandingi pedang jati sari dari bangsat perempuan itu, pedang ini ada harganya pula untuk bertanding. Dewa serani segera menyentil badan pedang itu dengan jarinya. Pedang itu segera bengkok, karena pedang itu memang lemas. Dan itulah sebabnya maka pedang itu bernama janur kartika. Karena pedang itu lemas seperti daun kelapa muda. Pedang itu memperdengarkan suara unggik yang amat nyaring. Akan tetapi begitu. Bersuara, pedang itu telah pulih kembali seperti sedia kala. Jaka pekik menyambut pedang itu dengan sikapnya yang amat menghormat. Katanya, terima kasih. Pedang itu sudah menjadi kawanku berkelana puluhan tahun, dan entah berapa puluh nyawa melayang oleh pedang itu, Dewa serani menerangkan. Kalau hari ini bisa berhasil membunuh bangsat perempuan itu, walaupun mati aku akan puas. Aku akan berbuat sekuat kemampuanku. Sahutnya seraya menundukkan ujung pedangnya ke bumi dan memegang pedang itu dengan dua tangan. Setelah menetapkan hatinya, katanya kepada Anjani, kepandaianku sudah tentu tak akan bisa menempil kepandaian nenek. Karena itu sebenarnya aku tidak berani melawannya. Bukankah nenek sudah pernah melimpahkan belas kasihan kepadaku? Iyalah ketika aku memela barisan tatib. Kalau ketika itu nenek masih mengampuni aku, mengapa sekarang nenek tidak bisa memberi ampun? Nenek Anjani mengerutkan keningnya. Lalu sahutnya, aku selamanya tidak pernah memberikan ampun kepada seseorang. Maka baru setelah engkau menang, engkau boleh banyak mulut. Para anggota gagak rimang yang amat benci kepada hantu betina itu, mereka segera berteriak-teriak dan mencaci maki lagi. Akan tetapi Anjani tidak mau peduli kepada segala macam caci maki dan segala ejakan. Ia mengamati jaka pekik sambil berkata nyaring, hayo kita mulai. Jaka pekik memang belum pernah mempelajari ilmu pedang. Maka mendengar ajakan nenek itu ia ragu-ragu. Untunglah ia segera teringat akan gerakan-gerakan ilmu pedang Wang Sadipa yang tadi amat indah. Karena itu ia segera mengangkat pedangnya sambil membabat. Medah gunung dari semeru teriak Anjani dengan heran. Dan bagaikan kilat cepatnya ia sudah menikam dari samping. Dalam gebrakan pertama ini Anjani tanpa menangkis serangan, sudah membalas dengan serangannya. Pedang pusaka itu segera menyambar punggung jaka pekik. Jaka pekik menghindar ke samping. Tetapi sebelum ia berdiri tegak, pedang nenek itu sudah meluncur ke tenggorokannya. Jaka pekik terkesiap. Dalam bingungnya ia sudah menggulingkan diri di atas tanah. Tetapi sebelum sempat melompat, angin yang dingin telah menyambar leharnya. Selaka ia mengeluh dalam hati. Untung ia masih belum kehilangan akal. Kakinya menjejak tanah dan tubuhnya sudah melesat ke atas. Ia berhasil menyelamatkan jiwanya di dalam keadaan yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Baru saja penonton mau bersorak menyambut kehebatan gerakan pemuda itu, nenek Anjani sudah melompat dan pedangnya diangkat untuk menyambut tubuh lawan. Pada saat itu Jaka pekik justru sedang meluncur turun. Karena di udara, ia tidak bisa berkelit lagi. Pedang nenek Anjani menyambar seperti kilat. Membuat Jaka pekik terkejut dan sambat mati. Karena ia sadar, kalau bukan kaki, maka tubuhnya yang akan terpotong menjadi dua. Akan tetapi pada saat berbahaya itu, mendadak tenaga bajera sayuta berontak. Maka tanpa pikir panjang lagi ia sudah menyentuhkan pedangnya dengan pedang nenek Anjani. Terang, ternyata pedang Janur Kartika itu sudah melengkung dan lalu membal ke atas. Dengan menggunakan tenaga membal itu, sekali lagi tubuh Jaka pekik melesat ke atas. Akan tetapi walaupun ia seorang wanita, nenek Anjani memang seorang yang bisa melakukan kekejaman. Maka dalam keadaan lawan di udara itu ia malah gembira sekali. Ia melompat dan membabatkan pedangnya tiga kali susul-menyusul. Padahal, saat itu tubuh Jaka pekik meluncur turun. Maka tiada jalan lain lagi kecuali menangkis. Terang pedang Janur Kartika itu segera patah menjadi dua. Dengan terkejut ia. Cepat-cepat menepuk ubun-ubun Anjani. Namun dengan kecepatan luar biasa Anjani sudah membabat pergelangan tangannya. Babatan itu cepat luar biasa, dan ia tidak mungkin bisa menarik lagi tangannya. Dalam keadaan terpaksa, untuk menolong jiwanya tiada lain kecuali menempuh jalan bahaya. Dengan kecepatan luar biasa tidak bisa diikuti pandangan mata, ia sudah mencentil badan pedang nenek Anjani. Berbareng ia meminjam tenaga sencilan tersebut, sehingga tubuhnya terlempar ke tempat yang lebih selamat. Tetapi sebagai akibat sencilan Jaka pekik itu hebat bukan main. Lengan Anjani merasa kesemutan dan telapak tangannya seperti terbakar, dan malah pedangnya hampir-hampir tidak bisa dipertahankan lagi hampir lepas dari tangannya. Ketika ia berpaling, ia menyaksikan Jaka pekik berdiri tegak kira-kira dua tombak jauhnya, dengan masih memegang pedangnya yang patah. Apa yang baru saja terjadi itu benar-benar merupakan gebrakan yang menegangkan tetapi tinggi nilainya. Hingga orang-orang yang menyaksikan terpaku kagum berbareng heran. Akan tetapi Anjani tidak mau menunda waktu. Dalam sekejap dengan kecepatan yang luar biasa, ia sudah menyerang delapan kali berturut-turut dengan jurus-jurus yang tak mengenal ampun lagi. Tetapi delapan kali Jaka pekik bisa memunahkan serangan tersebut, dan delapan kali pula ia bisa lolos dari maut. Baik dalam Anjani menyerang maupun Jaka pekik memeladiri, merupakan pertunjukan ilmu yang amat tinggi nilainya. Hingga orang-orang yang menyaksikan menahan nafas dan hampir tidak mau percaya kepada apa yang sudah dilihatnya. Dan setelah lewat beberapa saat lamanya, barulah meledak tepuk tangan dan sorak-sorai orang. Bagai patung Jaka pekik berdiri terus sambil memegang pedang yang sudah patah. Dengan gebrakan tadi, ia merasa telah jatuh di bawah angin. Ia sama sekali tidak tahu bahwa begitu pedangnya disentil lengan nenek itu kesemutan, dan apabila ia mau menyerang terus, ia tentu menang dengan gampang. Ya, Jaka pekik belum berpengalaman, maka ia tak tahu apa yang terjadi. Walaupun Anjani mempunyai watak yang tinggi hati, sekarang ia mau mengakui ketinggian ilmu pemuda ini. Meskipun demikian ia masih menutupi kekecutan hatinya itu dengan katanya garang, tukarlah senjata dulu. Kemudian kita bertempur lagi. Pintar juga nenek Anjani dalam usahanya istirahat untuk memulihkan lengannya. Padahal apabila ia tidak dalam keadaan lengannya kesemutan, nenek Anjani yang kejam itu tentu sudah menyerang lagi tidak kenal kasihan. Dengan hatinya yang amat menyesal, Jaka pekik mengamati pedangnya yang buntung itu. Dalam hatinya berkata, Hem, kakek sudah menghadiahkan pedang mustika ini kepadaku, tetapi ternyata aku merusakannya. Sungguh aku menyesal dan malu. Hem lalu senjata apa lagi yang harus aku pergunakan? Pada saat ia diliputi oleh rasa penyesalan itu, tiba-tiba kebojalu berteriak, aku punya golok mustika. Ambilah. Tetapi pedang jati sari memang amat hebat sahut Jaka pekik. Maka aku khawatir kalau senjata paman akan rusak lagi. Mengapa takut rusak kata kebojalu? Jika engkau kalah, kami semua mati. Perlu apa mempunyai golok mustika? Jaka pekik tidak bisa membantah kebenaran kata kebojalu itu. Maka tanpa berkata apa-apa lagi ia segera menghampiri kebojalu dan mengambil goloknya yang tergantung di pinggang. Pada kesempatan ini yoga suara memberi nasihat. Katanya, anak pekik, engkau harus menyerang. Jangan engkau terlambat dan hanya memelah diri. Jaka pekik terkejut. Tetapi ia segera tahu sebabnya yoga suara memanggil demikian. Pangas itu pikirannya yang sudah memberitahukan kepada ayahnya. Lalu jawabnya, terima kasih, paman. Ketika lewat di samping lawa ijo, orang tua itu berbisik juga, gunakanlah keringanan tubuhmu. Terima kasih sahutnya dengan hati senang. Baik yoga suara maupun lawa ijo adalah orang-orang sakti, dan belum tentu kalah dengan anjani. Tetapi sayang, sebelum bertempur mereka sudah terluka parah. Meskipun demikian kecerdasan otaknya tidak terganggu, dan mereka masih bisa memberikan nasihat-nasihat yang amat penting bagi Jaka pekik untuk melawan anjani. Maka atas nasihat itu, Jaka pekik amat berterima kasih. Golok kebojalu itu termasuk pula golok mustika. Golok itu berat sekali. Di samping itu warnanya hitam dan bentuknya amat aneh. Tetapi sekalipun demikian dalam hati pemuda ini masih merasa menyesal juga, mengapa sudah merusakkan pedang kakeknya. Mengingat pengalamannya tadi, maka sekarang ini ia tidak ingin merusakkan golok pinjaman dari kebojalu ini. Ia harus bisa menjaganya dan harus menang. Ia sudah maju menghampiri nenek anjani. Dan sesudah menghirut nafas dalam-dalam, ia berkata, Nenek, marilah kita mulai lagi. Kemudian dengan kecepatan luar biasa badannya sudah melayang di belakang nenek anjani, dan secepat kilat membacok. Sebelum anjani sempat memutar badan, ia sudah melompat ke samping dan mengirimkan bacokan yang kedua. Kemudian badannya segera berkelebat-kelebat menyambar-nyambar tanpa berhenti. Jaka pekek sekarang menggunakan keringanan tubuhnya menggunakan dua ilmu yang sudah diakini secara berbareng. Maka kecepatannya bergerak hampir tak bisa diikuti pandangan mata, seakan asap tipis yang tertutup angin kencang. Walaupun lawa ijo terkenal pelari cepat, tetapi jika dibandingkan dengan jaka pekek sekarang masih kalah jauh. Dan setelah beberapa kali putaran mengitari anjani, maka dua macam tenaga sakti di dalam tubuhnya mengamuk. Menyebabkan tubuhnya makin ringan seperti terbang. Menyaksikan kesukaran gurunya yang diserang jaka pekek dengan kecepatan luar biasa, murid-murid tuban menjadi geger dan bingung. Mereka sadar, bahwa pada akhirnya guru mereka akan kalah. Mendadak Subinem berteriak, hari ini tujuan kita untuk membasmi gerombolan susat gagak rimang. Kita datang tidak untuk menonton, tetapi untuk bertempur. Hayolah kita keroyok bocah bau itu. Ia menghunus pedangnya dan mendahului melompat menuju ke gelanggang. Dan seluruh murid tuban yang bingung itu segera pula mengikuti jejaknya. Begitu tiba di gelanggang, mereka segera menempatkan diri di delapan penjuru. Rara Inten menempatkan diri di barat daya. Tetapi Subinem yang bermulut tajam itu sudah menyindir, Adi Inten. Engkau turut atau tidak, terserah kepadamu sendiri. Rara Inten cepat tersinggung dan marah. Dan peratnya, apakah sebabnya engkau berkata begitu? Mendadak jaka pekek melompat di depan Subinem. Gerakannya cepat bagaikan setan. Ia disambut tikaman perempuan itu. Tetapi sekali menggerakkan tangan, jaka pekek sudah berhasil merampas pedangnya, dan disambitkan kepada Anjani. Atas sambitan itu Anjani cepat membabat sehingga pedang itu patah. Meskipun berhasil, tetapi Anjani terkesiap. Karena lengannya segera kesemutan. Jaka pekek bekerja cepat sekali seperti setan. Badannya berkelebat kesana kemari merampas pedang murid-murid tuban itu tanpa mendapatkan perlawanan. Begitu berhasil merampas pedang terus disambitkan kepada Nenek Anjani. Gerakannya cepat luar biasa, sehingga seluruh murid itu tiada berdaya sama sekali melawan jaka pekek. Berarti majunya murid-murid itu kegelanggang tidak bisa mempengaruhi pertempuran, malah memberi senjata kepada jaka pekek. Puluhan pedang segera menyambar Anjani seperti hujan. Dengan wajahnya yang pucat Nenek Anjani memutarkan pedang pusakannya seperti baling-baling untuk menyambut sambaran pedang. Akan tetapi karena sambaran pedang itu disertai tenaga sakti, maka beberapa saat kemudian lengan kanannya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Maka ia menggantikan kedudukannya dengan tangan kiri untuk menyambut sambaran pedang. Murid-murid tuban pun dengan wajah pucat berlompatan kemudian berlindung di belakang gurunya untuk menghindarkan diri dari sambaran potongan pedang. Tak lama kemudian semua murid tuban sudah tidak bersenjata lagi, kecuali Rara Inten seorang. Memang jaka pekek ingin membalas budi, maka tidak mau merebut senjata gadis itu. Akan tetapi dengan perbuatannya itu, menimbulkan ekor yang panjang. Karena segera tampak bahwa jaka pekek mengistimuakan gadis ini. Rara Inten merasa malu. Ia cepat melompat dan menyerang. Tetapi jaka pekek selalu menghindarkan diri. Hem, Subinem tertawa dingin. Adi Inten mendapat perlakuan istimewa. Atas sindiran Subinem itu bukan main malunya Rara Inten. Paras wajahnya berubah merah saking malu dan hanya berdiri terpaku. Dasar Subinem berwatak tidak baik dan tidak senang kepada Rara Inten, karena gadis ini amat disayang oleh gurunya. Kepada siapapun yang disayang gurunya ia selalu tidak senang, karena merasa iri hati. Dahulu, ia pun tidak senang kepada endang berata jaya karena endang berata jaya disayang gurunya. Sekarang yang disayang Rara Inten, maka gadis inilah yang selalu menjadi incaran untuk memburukannya. Kesempatan sekarang ini merupakan kesempatan yang paling bagus untuk menyerang Rara Inten dengan kata-kata yang tajam. Bentaknya, Hai Inten LBU Guru diserang musuh, mengapa engkau hanya berdiri seperti patung? Apakah di dalam hatimu engkau mengharap agar bocah itu mendapat kemenangan? Walaupun pada saat sekarang ini Anjani sedang dalam kebingungan, namun setiap kata-kata yang keluar dari mulut tajam Subinem itu selalu bisa didengar secara jelas oleh nenek ini. Mendadak ia membentak, Inten. Apakah engkau benar-benar akan menghina gurumu sendiri? Dan sambil membentak ia menikam dada muridnya. Rara Inten amat terkejut sekali. Mimpi pun tidak gurunya akan sanggup melakukan perbuatan itu. Tentu saja ia tidak berani bergerak menangkis. Ia hanya berteriak, Ibu. Tetapi ia tak dapat meneruskan perkataannya saking semangatnya sudah terbang. Karena ujung pedang yang tajam itu sudah hampir menyentuh dadanya. Jaka Pekik yang tidak mengetahui perasaan Anjani telah terjebak. Ia mengira bahwa tikaman itu benar-benar akan dilakukan. Padahal Anjani seorang yang amat sayang kepada gadis ini. Maka pada detik berbahaya, ia akan menarik senjatanya. Inilah kesalahan Jaka Pekik yang tidak bisa membaca perasaan orang. Namun kekhawatiran pemuda ini juga tidak bisa disalahkan. Dahulu ia pernah menyaksikan sendiri bahwa endang berata jaya mati dalam tangan gurunya ini. Maka pemuda ini menguapirkan pula keselamatan Rara Inten yang sudah mempunyai jasa terhadap dirinya. Maka tanpa pikir panjang lagi ia sudah melompat dan menyambar pinggang Rara Inten dan disinkirkan dari bahaya maut. Akan tetapi justru dengan perbuatannya itu keadaan cepat menjadi berubah. Kedudukan Anjani yang semula tidak berdaya dihujani serangannya, sekarang mendapat kesempatan bagus untuk membalas menyerang. Secepat kilat pedangnya menyambar punggung Jaka Pekik. Karena Jaka Pekik sedang memberi pertolongan kepada Rara Inten, maka gerakannya menjadi lambat. Tiada lain jalan lagi ia menangkiskan goloknya untuk menyelamatkan diri. Terang, golok itu terbentur putus. Anjani tidak melepaskan kesempatan baik ini. Ia mengejar sambil terus menghujani tikaman-tikaman pedang. Untuk menyelamatkan diri terpaksalah Jaka Pekik menyambitkan golok buntung itu dengan disertai tenaga sakti secara penuh. Anjani merasakan dadanya menyesak oleh tekanan angin sambitan. Ia tidak berani menyambut dengan pedangnya dan secepat kilat ia membantingkan dirinya ke tanah. Tetapi walaupun ia sudah membanting diri, golok buntung itu menyambar laksana tatib. Maka kodenya telah terbabat putus dan menggelinding di atas tanah seperti sebuah roda lepas dari AS. Melihat kesempatan yang bagus ini, tanpa melepaskan Rara Inten, pemuda kita ini telah melompat dan menghantam dengan telapak tangannya. Oleh dorongan kemarahannya yang luap-luap, ia menghantam dengan sepenuh tenaganya. Sehingga Anjani tak kuasa bangkit berdiri. Namun demikian ia memang jago wanita. Pilih tanding. Dengan hanya berlutut ia masih berusaha menyabat pergelangan tangan Jaka Pekik dengan pedangnya. Tetapi Jaka Pekik telah merubah gerak tangannya, dari menepuk menjadi mencengkram. Dan tahu-tahu pedang pusaka jati sari telah beralih di dalam tangan Jaka Pekik. Ya cengkeraman Jaka Pekik tadi menggunakan tenaga sakti dari ilmu bajra. Sayuta tingkat ketujuh. Tenaga itu tidak terlawan oleh Anjani. Itulah sebabnya pedangnya sudah berhasil bisa direbut oleh Jaka Pekik tanpa berdaya. Walaupun sudah menang, tetapi dasar Jaka Pekik bukannya mencari kemenangan untuk pribadi. Ia ingin menyelesaikan pertempuran ini tanpa tambah korban manusia. Karena itu ia hanya mengancam ujung pedang pusaka jati sari itu ke tenggorokan Anjani seraya mundur dua langkah. Lepaskan aku teriak Rara Inten memberontak. Ah, ya! Sahut Jaka Pekik gugup. Dengan wajahnya yang merah karena malu, ia melepaskan Rara Inten. Oleh sentuhan rambut pada pipinya, pemuda ini menghirup bau yang wangi dari rambut gadis itu. Tanpa sesadarnya ia melirik. Dan membuat wajah Rara Inten kemalu-maluan berbareng ketakutan. Takut kepada gurunya yang amat galak. Dengan perlahan Anjani bangkit tanpa mengeluarkan sepatah kata. Nenek yang kalah ini memandang Jaka Pekik dengan wajahnya yang menyeramkan. Seraya mengangsurkan pedang kepada Rara Inten, katanya halus, dan ajeng, tolong serahkanlah pedang ini kepada gurumu. Dalam keadaan biasa Rara Inten tentu terkejut mendengar panggilan itu. Akan tetapi saat sekarang ini gadis itu laksana sedang mimpi. Ia berdiri seperti patung, dan macam-macam perasaan mengaduk dalam hatinya. Lalu berkelebatan pula dalam benaknya macam-macam peristiwa yang sudah berlalu. Dan sekarang dengan peristiwa yang baru saja terjadi ini, ia merasa pasti dirinya akan dipandang sebagai pengkhianat dari perguruannya sendiri. Padahal sebenarnya ia tidak sedikit pun mau berkhianat. Apa yang sudah terjadi bukan lain pengaruh perasaannya sebagai orang muda. Entah mengapa sebabnya ia merasa selalu dekat dengan pemuda ini. Itulah sebabnya ia tadi sudah berusaha memberikan pertolongannya pada saat jaka pekek terancam oleh bahaya. Cinta? Bukan. Walaupun jaka pekek memperlakukan dirinya baik sekali, toh pemuda ini salah seorang anggota gagak rimang. Seorang siluman sesat. Mendadak terdengar suara bentakan gurunya, Inten. Bunuhlah dia. Begitu mendengar bentakan gurunya, di dalam bingung dan perasaannya yang campur aduk tidak keruan, ia sudah mengangkat pedang jati sari. Kemudian ia menikam dada pemuda itu. Karena tidak menduga bakal diserang, jaka pekek kurang waspada, mendadak pedang sudah menyambar. Untung juga, pada saat Rara Inten menikamkan pedangnya ini tangan gemetaran. Sehingga ujung pedang itu melenceng ke samping, dan ujung pedang masuk ke dada sebelah kanan. Begitu menikam jaka pekek gadis ini seperti baru sadar akan perbuatannya. Ia berteriak nyaring dan secepatnya menarik kembali. Pedang jati sari berlepotan darah. Peristiwa yang tidak terduga-duga itu benar-benar mengejutkan setiap orang. Keadaan berubah menjadi kalut, dan di sana-sini terdengar teriakan tidak puas. Bagaimanapun pula apa yang terjadi ini tidaklah memenuhi syarat pertandingan secara ksatria. Jika jaka pekek mau, apakah sukarnya untuk menikam anjani dalam keadaan tidak berdaya? Terapi begitu pedang dikembalikan, malah menderita sedemikian rupa. Itulah sebabnya orang-orang tidak puas. Jaka pekek menekap dada yang mengucurkan darah merah itu dengan tangannya. Badannya bergoyang-goyang dan wajahnya tampak menyinarkan perasaan mashgul, menyesal dan penasaran. Rara Inten sendiri mengawasi hasil perbuatannya itu dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga. Lalu katanya sendat, kau, kau. Gadis ini tak kuasa mengucapkan kata-katanya lagi. Dalam hatinya sesungguhnya ia ingin menubruk dan memeriksa luka pada dada pemuda itu, dan ingin menangisinya. Ingin mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukannya tadi di luar kesadarannya. Ia tidak berani melakukannya. Dan beberapa saat kemudian, sambil menutup mukanya menahan tangis, ia sudah memutar tubuh dan lari ke dalam rombongannya. Inah yang semenjak tadi mengamati peristiwa itu dengan wajahnya yang pucat pasi, telah menghampiri dan memapah jakra pekek. Katanya sendat, takang. Kau, kau. Dan gadis ini pun tidak kuasa mengatakan perasaan khawatirnya. Ia amat menyesalkan peristiwa yang baru terjadi, tetapi mulutnya tak bisa berkata. Dada jakra pekek terluka berat. Namun demikian masih untung juga, ujung pedang itu tidak melanggar jantungnya. Kalau sampai melanggar, teranglah pemuda berhati mulia ini akan menjadi korban. Sambil mengamati Inah, katanya lirih, Mengapa, kau, kau menikam aku? Ia tidak lagi dapat meneruskan kata-katanya. Napasnya tersengal-sengal dan seraya membungkuk, ia batuk-batuk. Matanya berkunang-kunang dan kepalanya berdenyut-denyut seperti mau pecah. Dalam keadaan hanya setengah sadar itu, ia sampai tidak bisa membedakan antara Inah dengan Rara Inten. Beberapa saat kemudian teriakan-teriakan itu sudah meredah. Kemudian menyusul keadaan lapangan menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Tidak seorang pun ribuan manusia yang sedang bermusuhan itu mengecapkan kata-kata. Karena seluruh perasaan orang terpengaruh oleh peristiwa yang baru terjadi. Tidak seorang pun yang menonton pertempuran semenjak tadi, yang bisa mencerca dan mencacat apa yang sudah dilakukan Jaka Pekik selama bertempur. Dengan segala kepintarannya dan dengan segala kejujuran, Jaka Pekik selalu mengalahkan para tokoh sakti dengan penuh rasa sayang dan penuh rasa kemanusiaan. Orang-orang yang dikalahkan tidak seorang pun menderita luka berat. Dengan kenyataan itu, maka semua manusia amat menghormati sikap ksatria Jaka Pekik. Dan dengan terjadinya peristiwa ini, sehingga pemuda ini menderita luka berat, semua orang turut berduka dan dalam hatinya mohon perlindungan Tuhan atas keselamatan pemuda itu. Dengan dipeluk dan dipapah oleh hinah, perlahan-lahan Jaka Pekik duduk di tanah. Dan karena amat menguatirkan keselamatan Jaka Pekik, maka gadis cilik ini sudah berteriak nyaring, siapakah yang mempunyai obat paling manjur. Dari rombongan pondok beligo keluarlah Kiai Muhtar. Ia memang amat tertarik kepada sikap pemuda perkasa yang baik hati ini, semenjak ia berkelahi melawan pemuda ini. Hingga sedikitpun ia tidak merasa malu apabila sekarang mengulurkan tangan untuk memberi pertolongan. Walaupun pada kenyataannya pemuda ini sekarang berdiri pada pihak musuh. Ia mengambil obat dari dalam saku jubahnya. Kemudian ia menghampiri. Jaka Pekik seraya berkata penuh perasaan iba, aku mempunyai obat yang amat baik. Ya, Tuhan, tolonglah hambamu. Kiai Muhtar membungkuk dan membuka baju Jaka Pekik, luka itu benar-benar berat. Ia cepat-cepat membalurkan obat luka dari pondok beligo itu, untuk bisa menolong pemuda ini. Akan tetapi sayang sekali, darah yang keluar dari dada Jaka Pekik tak mau berhenti. Hingga obat yang dipergunakan menutup lubang itu larut oleh darah. Kiai Muhtar tampak bingung. Kemudian katanya gugup, ah, ah, bagaimana, bagaimana? Tanda petik. Akan tetapi dari seluruh orang itu, yang paling kebingungan adalah Wang Sadipa dan istrinya. Mereka merasa telah menelan ulat yang berbahaya. Dan apabila tidak ditolong Jaka Pekik, mereka bakal binasa. Karena itu kalau pemuda ini mati, kepada siapa lagi akan minta pertolongan? Di dalam kebingungannya itu tokoh semeru ini tidak ikut memikirkan keselamatan Jaka Pekik, malah hanya memikirkan kepentingan diri. Tanyanya, bagaimanakah caranya mengobati seseorang yang menelan ulat suria? Lekas. Lekaslah katakan. Lekas. Pergi bentak inah sambil menangis. Kalau kakang mati, kita mampus bersama-sama. Dalam keadaan biasa, dibentak oleh wanita muda ini Wang Sadipa tentu akan menjadi marah. Akan tetapi sekarang ini keselamatannya tergantung kepada belas kasih Jaka Pekik. Maka, dengan tidak memperdulikan bentakan inah, ia kembali bertanya, bagaimana? Bagaimana mengobatinya? Lekas katakanlah. Menyaksikan sikap Wang Sadipa yang tidak menolong malah mengganggu itu, membuat Kiyai Muhtar yang mulia hatinya ini marah. Bentaknya, Wang Sadipa. Minggir. Jika engkau membandel, apa boleh buat? Dengan hati berat aku harus memaksamu. Tiba-tiba Jaka Pekik membuka matanya dan mengamati semua orang. Dan sesaat kemudian tangan kirinya bergerak cepat menotok jalan-jalan darah di sekitar luka. Sesaat kemudian ia bisa mengurangi mengalirnya darah. Menyaksikan itu tidak terlukiskan lagi betapa gembira Kiyai Muhtar yang semenjak tadi bingung dan khawatir. Dengan gapahnya dan penuh rasa sayang, ia segera mengobati luka Jaka Pekik dengan bubuk obat dari perguruannya yang amat manjur.